LEDAKAN Saat Wubai Chuan selesai berbicara, puluhan ribu orang semuanya menyerang. Kekuatan ilahi meraung ke segala arah, dan senjata ilahi beterbangan di seluruh langit. Membunuh Di bawah pimpinan ratusan kultifator kesempurnaan sembilan surga, sekelompok orang menyerbu suku setan darah seperti serigala lapar. Seseorang harus tahu. Yang terlemah di antara orang-orang ini adalah seorang kultifator kesempurnaan sembilan surga setengah langkah. Yang terkuat dari suku setan darah hanyalah seorang kultifator kesempurnaan supremasi. Bagaimana mereka bisa menandingi mereka? Bahkan jika suku setan darah dapat menggunakan kekuatan matahari jahat untuk menyembuhkan luka-luka mereka, itu tidak ada gunanya. Karena ini adalah pembantaian besar-besaran. Itu adalah senjata dewa yang paling hebat. Lihat, pedang di tangan raksasa itu sebenarnya adalah senjata dewa legendaris. Ini terlalu banyak. Suku setan darah hanyalah dewa supremasi, tetapi mereka memiliki senjata dewa tertinggi dan senjata dewa legendaris. Dan lebih sulit bagi kita, para kultifator kesempurnaan sembilan surga, untuk mendapatkan senjata dewa legendaris. Ini terlalu tidak adil. Membunuh mereka. Semua senjata suci ini milik kita. Saat ini, puluhan ribu orang ini dengan jelas memperlihatkan keserakahan manusia. Pembunuhan dan penjarahan. Adegan yang kejam itu membuat bulu kuduk berdiri. Kalian semua pantas mati. Melihat anggota sukunya dibunuh satu persatu, raksasa bermata satu itu tiba-tiba meraung dan satu set baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Itu baju zirah supremasi. Sekelompok kultifator kesempurnaan sembilan surga melihat baju besi berwarna merah darah di tubuh raksasa bermata satu itu, dan mata mereka berbinar. Itu keserakahan. Langsung. Sekelompok orang itu menggunakan teknik terkuat mereka dan menyerang raksasa bermata satu itu, semuanya ingin merebut baju zirah di tubuhnya. Kau lebih hina dan berbahaya dari para naga. Sekalipun aku mati hari ini, aku akan menyeret kalian, kurcaci terkutuk, ke neraka bersamaku. Raksasa bermata satu itu meraung lagi dan lagi. Disertai suara dentang keras, kapak berwarna merah darah muncul di tangannya, dan ujung tajamnya langsung merobek sekelilingnya. Apa? Senjata surgawi supremasi lainnya. Sekelompok orang itu terkejut. Seberapa mengerikankah fondasi suku setan darah? Dentang. Raksasa bermata satu itu marah besar. Ia meraih kapak raksasa berwarna merah darah dan mengayunkannya ke depan dengan marah. Ledakan. Itu adalah kekuatan penghancur yang dahsyat. Mantra Dewa yang diciptakan oleh sekelompok kultifator alam sembilan surga sempurna langsung musnah. Aduh! Tubuh dan pikiran mereka gemetar saat darah mengalir keluar dari mulut mereka. Mengerikan sekali. Meskipun mereka berdua berada di alam kesempurnaan agung sembilan surga seperti para siklop, mereka tidak dapat menahan perasaan dingin di hati mereka. Minggir, aku akan melakukannya. Pergi dan bunuh sisa setan darah. Wu Baicuan mengayunkan tombaknya dan menyerbu ke arah siklop tersebut. Ketika wanita muda itu dan yang lainnya melihat ini, mereka sekali lagi menyerang setan darah lainnya. Manusia, dasar bajingan tak berperasaan, aku kutu kalian untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Surga tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Raja Hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kamu masuk neraka. Teriakan dan raungan kemarahan terdengar tak henti-hentinya, bergema di dalam penghalang. Kamu telah memperoleh kota kuno surga misterius. Mengapa kamu masih melakukan ini? Ini juga makhluk hidup. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di samping penghalang dan menyaksikan pemandangan ini. Dia juga merupakan anggota ras manusia, tetapi dia semakin merasa jijik terhadap mereka. Rakus, egois, ambisi liar, tidak bermoral demi mencapai tujuannya. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang hampir berdarah dingin. Wu Baicuan menatap saiklops dan mencibir. Aku harus membalas dendam padamu untuk yang terakhir kalinya. Tombak itu telah ditemukan kembali sepenuhnya, membawa serta ketajaman yang mengerikan saat menebas ke arah kepala saiklops. Akan tetapi, sang saiklops tidak menghadapi serangan itu secara langsung. Suara mendesing. Tubuh besar itu membubung ke langit, kapak raksasa di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan saat ia menebas penghalang itu dengan sekuat tenaga. Wah! Penghalang itu tiba-tiba terdistorsi. Pecah! Sang saiklops meraung, memegang kapak raksasa itu dengan kedua tangan, dan menebas lagi. Retakan! Langsung! Sebuah retakan muncul pada penghalang itu. Saat ini, Wu Baicuan menyerbu maju dengan tombak di tangannya. Namun, sang saiklops tidak peduli sama sekali dan menebas penghalang itu lagi. Setelah tiga kali pemboman yang dahsyat, persona itu akhirnya runtuh. Dentang! Pada saat yang sama, tombak itu mengenai tubuh saiklops, menciptakan percikan api yang menyilaukan saat beradu dengan baju sirah berwarna merah darah. Wah! Meskipun saiklops itu dilindungi oleh baju sirahnya dan tubuhnya tidak terluka, tubuh besarnya terpental di tempat dan ia memuntahkan seteguk darah. Berlari! Akan tetapi, para siklops itu mengabaikan luka-lukanya dan meraung ke arah Blood Demon yang masih hidup. Tuan kota, bertahanlah! Kami akan mencari anggota klan kami dan bergegas kembali untuk mendukungmu. Para Blood Demon pun tak ragu. Mereka langsung lari ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sekelompok kultifator puncak sembilan surga mencibir dan mengejar mereka. Para iblis darah tumbang satu per satu. Kekosongan itu diwarnai merah karena darah. Tanah juga dipenuhi mayat. Darah berkumpul dan mengalir seperti sungai. Sialan! Sialan! Sang siklop memamerkan tarinya dan menyerang seorang lelaki kekar dengan kapak berwarna merah darah. Pria kekar itu juga seorang kultifator puncak sembilan surga. Namun, saat dia melihat para siklop menyerangnya, dia langsung menggunakan teknik bantu dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pergi ke neraka. Siklops itu meraung dan cahaya ilahi melonjak di bawah kakinya. Kecepatannya juga meroket saat ia menebas dengan kapak. Pria kekar itu berteriak dan darahnya berceceran di langit. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Wu Baicuan sangat marah. Dia menyerang ke depan seperti sambaran petir, tombak fangtiannya sekali lagi mengenai punggung siklop itu. Engah! Siklops itu memuntahkan setegup darah. Dia berbalik dan menatap Wu Baicuan. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aura kekerasan meletus sebagai gunung berapi. Keduanya langsung bertarung dengan gila-gilaan di dalam kehampaan. Wu Baicuan sempat dirugikan. Setiap kali raksasa bermata satu menyerang, makhluk itu selalu lebih kuat darinya. Qin Fei Yang. Dia sudah pergi saat penghalang itu runtuh. Saat ini, dia berdiri di puncak gunung di kejauhan dan memandang medan perang dari jauh. Gelombang simpati muncul dalam hatinya. Apa kesalahan yang dilakukan Blood Demons? Mereka hanya melindungi tanah air dan martabat mereka. Semua ini adalah kesalahan para naga. Jika tidak ada naga, tidak akan ada penjajah di neraka. Tentu saja, tidak akan ada pembantaian seperti itu. Para setan darah pasti bisa hidup damai di sini. Para naga dan manusialah yang merusak kedamaian para iblis darah. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia berbalik dan menggunakan sembilan langkah naga langit. Seperti aliran cahaya, dia menghilang ke kedalaman gunung. Setengah jam kemudian, di suatu gunung, lebih dari selusin raksasa bermata darah sedang mengejar beberapa manusia. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menerobos udara. Waktu untuk teknik penyembunyian telah habis. Oleh karena itu, baik raksasa bermata darah maupun manusia, mereka semua segera menemukan Qin Fei Yang. Itu Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, selamatkan kami. Manusia segera meminta bantuan Qin Fei Yang. Ada manusia yang berani menunjukkan diri. Mati saja. Namun, raksasa bermata darah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu raksasa bermata darah bahkan menyerang Qin Fei Yang. Kota kuno langit misterius sedang menghadapi pembantaian. Cepat dan beritahu orang-orangmu untuk kembali dan membantu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Apa? Raksasa bermata darah itu terkejut. Percayalah, aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak kembali, orang-orangmu akan pergi. Kata Qin Fei Yang. Salah satu raksasa bermata darah mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memberitahu kami? Disayangkan. Qin Fei Yang bergumam. Dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Aku tidak percaya. Ini pasti tipuannya. Aku akan pergi dan membunuhnya. Raksasa bermata darah yang sangat tinggi dan kekar berteriak dengan marah dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Sebenarnya ada manusia yang dapat dipercaya. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Kemudian, dia menghilang ke dalam kehampaan. Itu benar. Teknik penyembunyian. Sekarang teknik penyembunyian dapat digunakan dua kali sehari. Tidak akan mudah bagi raksasa bermata darah untuk membunuhnya. Berita. Bagaimana dia melakukannya? Raksasa bermata darah itu terkejut. Jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Orang ini tampaknya tidak berbohong kepada kita. Cepat bunuh orang-orang ini dan kembali ke kota kuno langit misterius. Salah satu dari mereka berteriak. Raksasa bermata darah menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah membunuh manusia, mereka bergegas menuju kota kuno langit misterius. Di suatu lembah, terjadi pula pembantaian. Lebih dari selusin manusia sedang melawan raksasa bermata darah. Meskipun selusin manusia berada di alam sembilan surga sempurna, raksasa bermata darah berada di alam sembilan surga sempurna. Itu benar. Raksasa bermata darah ini adalah salah satu dari dua puluh raksasa bermata darah. Kota kuno langit misterius dalam bahaya. Penguasa kota dalam bahaya. Cepatlah temukan orang-orangmu. Kembalilah dan bantu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikiran raksasa bermata darah itu. Hmm. Raksasa bermata merah itu sedikit terkejut. Dia segera melihat sekeliling dengan heran. Percayalah padaku. Jika kau tidak kembali dan membantu, tuan kota akan mati. Suara itu terdengar lagi. Raksasa bermata darah itu mengalihkan pandangannya, mengeluarkan artefak dewa tingkat tertinggi, dan langsung membunuh manusia. Dia meraung. Orang-orang klan di sekitar, dengarkan. Kembalilah ke kota kuno langit misterius segera. Suaranya nyaring dan bergema menembus awan. Para setan darah dalam radius beberapa juta mil semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mendengar suara ini. Namun, mereka tidak ragu-ragu dan segera kembali ke kota kuno langit misterius. Pertama. Para setan darah ini tidak begitu mempercayainya. Namun, saat mereka semakin dekat ke kota kuno langit misterius dan perlahan merasakan riak pertempuran, ekspresi mereka berubah gelap. Di luar kota. Di langit di atas hutan. Raksasa bermata darah di alam surga ke-9 sempurna menatap ke arah kota kuno langit misterius. Ratusan anggota klan telah berkumpul di belakangnya. Cari anggota klan lainnya segera. Raksasa bermata darah di alam surga ke-9 sempurna berteriak. Ya. Ratusan bluiddemon segera menyebar dan berteriak. Manusia telah menyerbu kota kuno langit misterius. Penguasa kota dalam bahaya. Semua anggota klan, kembali dan bantu. Setiap suara bagaikan guntur yang menyebar ke segala arah. Apa? Kota kuno langit misterius dalam bahaya. Manusia terkutuk ini, ayo kita pergi. Semua bluiddemon yang mendengar ini segera bergegas kembali ke kota kuno langit misterius dengan kecepatan penuh. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. 2592 Saat ini, Qin Fei Yang juga telah kembali ke kota kuno langit misterius. Namun dia tidak muncul di medan perang. Dia bersembunyi di puncak gunung dan menyembunyikan oranya, mengamati medan perang dari jauh. Aktifasi kedua teknik penyembunyian telah mencapai batas waktunya. Dengan kata lain, sekitar dua jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran. Pada akhirnya, tidak ada satupun bluiddemon di kota kuno langit misterius yang berhasil melarikan diri. Mereka semua tewas di tangan wanita muda itu dan yang lainnya. Di pihak manusia, kecuali pria kekar yang dibunuh oleh raksasa bermata satu, tidak ada korban jiwa. Setelah pembantaian itu, wanita muda itu dan yang lainnya tidak ikut serta dalam pertempuran antara raksasa bermata satu dan wubai cuan. Namun, puluhan ribu orang berkumpul di kehampaan dan mengepung raksasa bermata satu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di tengah-tengah, raksasa bermata satu dan wubai cuan juga terkunci dalam pertempuran. Setelah sekitar dua jam pertempuran sengit, baju besi merah darah raksasa bermata satu sudah penuh lubang dan hampir runtuh. Namun sebagai perbandingan, luka wubai cuan lebih serius. Tubuhnya berlumuran darah. Lukanya begitu dalam, hingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Dari segi kekuatan, wubai cuan memang jauh lebih lemah dari raksasa bermata satu. Aneh. Melihat wubai cuan di medan perang, kinfe yang perlahan mengerutkan kening. Seseorang harus tahu. Wubai cuan hanya memiliki skypiercer, yang merupakan senjata ilahi tertinggi. Namun raksasa bermata satu memiliki dua senjata ilahi tertinggi, baju zirah dan kapak raksasa. Kalau saja itu adalah alam puncak sembilan surga yang lain, bahkan jika mereka juga memiliki senjata ilahi tertinggi seperti skypiercer, mereka mungkin akan mati di bawah kapak raksasa bermata satu. Namun wubai cuan tidak hanya dapat bertahan sampai sekarang, bahkan baju zirah di tubuh raksasa bermata satu pun akan hancur. Itu memang mungkin. Setelah baju besi berwarna merah darah itu hancur seluruhnya, raksasa bermata satu akan kehilangan perlindungan dari baju besi itu dan wubai cuan masih bisa membalikkan keadaan. Ini tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, tubuh dan kekuatan raksasa bermata satu juga jauh lebih unggul dari wubai cuan. Secara logika, wubai cuan seharusnya sudah dikalahkan sejak lama. Bagaimana dia melakukannya? Tiba-tiba, kinfe yang memperhatikan ada pola tambahan di antara alis wubai cuan. Pola ini berbentuk baju besi dan memancarkan untayan cahaya ilahi. Apa itu? Gumam kinfe yang. Dia telah bersama wubai cuan selama beberapa hari, tetapi dia belum pernah melihat pola misterius itu. Gemuruh. Retakan. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Puluhan ribu orang di sekitar juga terkejut melihat wubai cuan menjadi semakin berani saat bertarung. Mengapa aku merasa wubai cuan ini seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh? Kecoa. Bocah, apakah kau sedang mencari kematian? Beraninya kau membandingkannya dengan Xiao Qiang? Apakah kau tahu apa akibatnya jika dia mendengar ini? Bukankah itu hanya sebuah metafora? Bahkan bukan sebuah metafora. Ya, ya, ya. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Tapi memang benar dia tidak bisa dibunuh. Lihat, lukanya sangat serius, tapi dia semakin kuat. Dia tidak tampak melemah sama sekali. Beberapa orang yang berdiri di belakang kerumunan berdiskusi dengan suara pelan. Kamu tidak mengerti. Ada alasan mengapa Wu Si Qiang bisa bertahan sampai sekarang. Tiba-tiba, seorang murid istana Dewa Naga menoleh untuk melihat orang-orang itu dan bertanya. Apa alasannya? Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Wu Si Qiang telah mengaktifkan sejenis jiwa pertempuran. Jiwa pertempuran ini memiliki bakat yang sangat mengerikan yang dapat melemahkan serangan lawan hingga setengahnya. Kata murid istana Dewa Naga itu. Apa? Itu bisa melemahkan setengah serangan lawan. Kakak, kamu tidak bisa menipu kami, kan? Beberapa orang terkejut. Mengapa aku harus membodohimu? Wu Si Qiang dan aku sama-sama murid istana Dewa Naga Timur. Aku yakin aku lebih tahu caranya daripada dirimu. Apakah kamu melihat pola di antara kedua alisnya? Itulah tanda teraktifasinya suatu bakat. Kata murid istana Dewa Naga itu. Jadi begitu. Jadi meskipun dia terlihat seperti menahan seluruh serangan raksasa bermata satu, sebenarnya dia hanya menahan setengahnya. Beberapa orang berkata. Itu benar. Kemampuan Wu Si Qiang tidak terbatas pada ini saja. Selama baju zirah raksasa bermata satu itu rusak, dia hanya akan disiksa oleh Wu Si Qiang. Murid istana Dewa Naga memandang Wu Bai Chuan dengan kagum dan berteriak, Wu Si Qiang, kamu pasti bisa membunuhnya. Tentu saja. Aku, Wu Bai Chuan, hidup sesuai dengan namaku. Wu Bai Chuan tersenyum bangga. Dentang. Trombak itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan bertabrakan dengan kapak di tangan raksasa bermata satu, menyebabkan percikan api beterbangan. Pada saat yang sama, Wu Bai Chuan melambaikan tangannya dan kota kuno langit misterius muncul. Kota itu langsung menjadi beberapa ratus kaki tingginya dan menabrak raksasa bermata satu seperti gunung. Dengan suara retakan yang keras, baju besi berwarna merah darah di tubuh Cyclops akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Aduh! Raksasa bermata satu juga terpental dan terbanting ke tanah. Darah mengucur dari mulutnya. Apakah kota kuno langit misterius sekuat itu? Apakah bercanda? Kota kuno langit misterius adalah artefak ilahi kelas tertinggi. Bagaimana mungkin tidak kuat? Wu Bai Chuan juga tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Dia hanya menggunakan kota kuno langit misterius saat armornya mencapai batasnya. Tidak hanya armornya hancur total, tetapi juga memberikan pukulan fatal pada raksasa bermata satu. Semua orang penuh kekaguman. Namun di dalam hati mereka, keinginan mereka terhadap kota kuno langit misterius bahkan lebih kuat. Siapa yang tidak menginginkan artefak ilahi tingkat tertinggi seperti itu? Tapi di waktu yang sama, mereka semakin waspada terhadap Wu Bai Chuan. Wu Bai Chuan dengan Sky Pierser sudah sangat menakutkan. Sekarang setelah dia memiliki misterius Sky Ancient City, dia seperti seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Meskipun ada lebih dari sepuluh ribu orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang yakin dapat mengalahkan Wu Bai Chuan. Jadi bagaimana jika tubuh fisikmu kuat? Bukankah kamu masih seekor semut? Wu Bai Chuan menatap raksasa bermata satu itu dengan jijik. Sky Pierser dan misterius Sky Ancient City, dua artefak ilahi tingkat tertinggi ini melayang di sekelilingnya, memancarkan aura yang merusak. Raksasa bermata satu bangkit dan meraung ke langit. Matahari jahat segera melepaskan seberkas cahaya merah darah. Hanya dalam beberapa detik, luka-luka raksasa bermata satu telah disembuhkan. Sembuh begitu saja. Ini terlalu tidak masuk akal. Semua orang menatap raksasa bermata satu dengan heran, merasa sangat tidak seimbang. Mengapa setan darah ini mampu mendapatkan belas kasihan matahari jahat? Kekuatanmu memang tidak sederhana. Tapi kau hanya sedang melamun jika ingin membunuhku. Aku punya banyak waktu luang denganmu. Saat malam tiba, itu akan menjadi kiamatmu. Raksasa bermata satu itu tersenyum jahat. Ia menyingkirkan pecahan baju besi berwarna merah darah dan menyerang Wu Baicuan dengan kapak berwarna merah darahnya. Wu Baicuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika benar-benar berlarut-larut hingga malam hari, akan sulit untuk mengatasinya. Setan darah di malam hari terlalu menakutkan. Sepertinya dia tidak bisa terus bersikap tangguh. Dia harus segera mengakhiri ini. Semuanya, serang bersamaku dan bunuh dia. Dengan pikiran itu, Wu Baicuan meraung tanpa menoleh. Hmm. Semua orang tercengang. Dia benar-benar meminta mereka untuk membantu. Tapi itu masuk akal. Blutd mendapat meminjam kekuatan matahari jahat. Jika mereka tidak dapat membunuh raksasa bermata satu, mereka dapat segera pulih tidak peduli seberapa serius luka mereka. Dengan cara ini, setan darah benar-benar dapat bertahan hingga malam hari. Setan darah hanya akan memperlihatkan taring aslinya di malam hari. Ayo kita serang dan akhiri ini dengan cepat. Wanita muda itu dan yang lainnya berteriak. Semua orang mengangguk. Ledakan. Gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar. Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Itulah seni ilahi yang sempurna. Ada seni ilahi yang bermutu puncak. Ada juga seni ilahi yang legendaris. Kekosongan di sini tiba-tiba dipenuhi dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, Wu Bai Chuan juga mengaktifkan Sky Halbert dan Mysterious Sky Ancient City. Aura dari dua seni ilahi tingkat tertinggi ini bahkan lebih mengerikan. Kekosongan dalam radius puluhan ribu mil mulai retak dan runtuh pada saat ini. Bumi pun berguncang hebat dan terus tenggelam. Retakan jurang muncul dan meluas ke arah ujung dunia. Rasanya seperti kiamat dunia. Binatang-binatang yang bersembunyi di kedalaman area itu semuanya melarikan diri karena panik. Qin Fei Yang juga mundur. Puluhan ribu orang menyerang bersama-sama, dan yang terlemah di antara mereka berada di alam surga ke-9 setengah langkah. Mereka juga memiliki dua artefak ilahi kelas tertinggi. Jika mereka tidak mundur dengan cepat, mereka pasti akan terpengaruh. Mati. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Saat dia melambaikan tangannya, dua artefak ilahi tingkat tertinggi segera menyerbu ke arah raksasa bermata satu itu. Begitu Wu Bai Chuan menyerang, yang lain juga melambaikan tangan mereka. Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit dan melesat ke arah raksasa bermata satu itu. Saya abadi. Raksasa bermata satu itu meraung. Dia sama sekali tidak berniat menghindar. Dia mengangkat kapak raksasa di tangannya dan menyerbu ke depan. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Saat kapak raksasa berwarna darah itu bertabrakan dengan Sky Halbert, dua artefak ilahi tingkat tertinggi, kapak itu langsung terlempar keluar dari tangan raksasa bermata satu itu dan hancur berkeping-keping. Kemudian, seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan raksasa bermata satu itu. Mengaum. Bahkan tubuh fisik raksasa bermata satu tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak seni ilahi. Terutama ketika ada lima hingga enam ratus kultifator alam surga kesempurnaan di antara mereka. Tubuh fisik raksasa bermata satu itu terus hancur, dan darah berceceran di langit. Dia terus meraung. Di satu sisi, itu karena rasa sakitnya. Di sisi lain, itu karena dia memanggil kekuatan matahari jahat. Suara mendesing. Matahari jahat di langit mengirimkan sinar cahaya berwarna darah untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Namun, sekalipun kemampuan penyembuhan matahari jahat tak tertandingi, ia tak dapat menyembuhkan luka-luka raksasa bermata satu itu. Karena terdapat terlalu banyak seni ilahiyah. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Bahkan kekuatan matahari jahat tidak dapat memperbaikinya tepat waktu. Lagi. Wu Baichuan meraung. Puluhan ribu orang kembali merapal di Fine Arts. Kali ini, raksasa bermata satu itu pasti akan mati. Bahkan matahari jahat pun tidak berguna. Saya tidak bisa menerima ini. Mengapa aku percaya pada manusia-manusia terkutuk ini? Aku tidak hanya memberikan kota kuno langit misterius kepada mereka, tapi aku juga membunuh orang-orangku. Itu semua salahku. Dasar binatang terkutuk, aku akan menyeretmu bersamaku. Raksasa bermata satu itu meraung marah. Aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Apa? Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Wu Baichuan dan yang lainnya berubah. Seorang kultifator alam surga kesempurnaan kesembilan menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukan lelucon. Itu sudah cukup untuk membunuh mereka semua dalam sekejap. Tuan kota, jangan bunuh diri. Bertahanlah, kami kembali. Tiba-tiba, deru kemarahan pun terdengar. Hem. Raksasa bermata satu itu membeku, lalu jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera menghentikan penghancuran dirinya dan memanggil kekuatan matahari jahat untuk menahan kekuatan penghancur dari seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Berengsek. Mengapa mereka kembali? Wu Baichuan dan yang lainnya terkejut dan marah. Kalian manusia terkutuk, pergilah ke neraka. Raungan kemarahan terdengar lagi. Pemilik suara ini adalah raksasa bermata darah di alam surga kesempurnaan kesembilan yang telah bergegas kembali terlebih dahulu. Sebelum dia tiba, artefak ilahi tingkat tertinggi telah tiba. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, beberapa ratus orang hancur berkeping-keping oleh senjata dewa tingkat tertinggi. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tersisa. 2593 Wu Sikyong Wanita muda itu dan yang lainnya panik. Mundur. Wu Baichuan memerintahkan dengan tegas. Fakta bahwa raksasa bermata darah telah kembali berarti masalah ini telah terungkap. Para iblis bermata darah lainnya pasti sedang dalam perjalanan kembali juga. Akan tetapi, dia tidak mengerti mengapa setan bermata darah menerima berita itu begitu cepat. Semuanya, mundur. Wanita muda itu dan yang lainnya langsung berteriak. Semua orang segera berbalik dan berlari ke pegunungan. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Raksasa bermata darah di alam sembilan surga kesempurnaan agung bagaikan dewa iblis saat ia terbang di udara dengan aura yang kuat. Senjata ilahi tingkat tertinggi itu begitu tajam sehingga ratusan orang tewas di tempat. Wu Baichuan dan yang lainnya bahkan tidak menoleh ke belakang saat mereka melarikan diri. Manusia terkutuk. Namun, raksasa bermata darah lain di alam kesempurnaan agung sembilan surga muncul di langit. Di belakangnya terdapat sekelompok raksasa bermata darah yang berada setengah langkah menuju alam kesempurnaan agung sembilan surga. Jumlah mereka ada beberapa ratus. Beraninya mereka menyakiti tuan kota dan membunuh rakyat kita. Saudara-saudara, bunuh mereka semua. Setiap raksasa bermata darah melihat ke arah kota kuno surga misterius yang telah menghilang dan mayat-mayat iblis bermata darah di tanah. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dentang. Raksasa bermata darah di alam sembilan surga kesempurnaan agung mengeluarkan senjata ilahi tingkat tertinggi dan menyerang Wu Bai Chuan dan lainnya yang berada di garis depan. Ngenyahlah. Wu Bai Chuan berteriak. Kota kuno surga misterius dan penusuk langit menyerang. Dengan ledakan keras, senjata ilahi kelas tertinggi milik raksasa bermata darah terlempar. Raksasa bermata darah itu memuntahkan setegup darah. Namun, pada saat yang sama, raksasa bermata darah di alam sembilan surga kesempurnaan agung menyerbu dari belakang. Senjata ilahi tingkat tertinggi itu langsung membunuh sejumlah besar orang. Membunuh. Para raksasa bermata darah yang sudah mencapai setengah langkah menuju alam kesempurnaan agung sembilan surga semuanya mengeluarkan senjata ilahi tingkat puncak dan senjata ilahi legendaris mereka dan menyerbu ke arah kerumunan. Pertempuran yang kacau telah dimulai. Manusia hanya bisa dibantai oleh setan darah di alam kesempurnaan agung sembilan surga. Hanya Wu Baicuan dan sekelompok kultifator puncak alam sembilan surga yang mampu bersaing dengan mereka. Wu Baicuan menatap kedua raksasa bermata darah alam surga kesembilan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya, bunuh mereka terlebih dahulu. Baiklah, wanita muda itu dan yang lainnya mengangguk. Langsung, kelompok kultifator alam sembilan surga terbagi menjadi dua kelompok dan menyerang ke arah dua raksasa bermata darah. Menghadapi lima hingga enam ratus kultifator alam sembilan surga kesempurnaan, kedua raksasa bermata darah itu langsung jatuh ke dalam bahaya. Dalam sekejap, tangan dan kakinya patah, dan dia berlumuran darah. Membunuh. Tiba-tiba, dengan raungan yang dahsyat, dua raksasa bermata darah lainnya yang berada di tingkat kesempurnaan alam sembilan surga bergegas datang bersama lebih dari seribu setan bermata darah. Mereka segera bergabung ke medan perang. Dua raksasa bermata darah di tahap kesempurnaan agung alam sembilan surga tidak peduli dengan yang lain. Mereka mengeluarkan artefak ilahi kelas tertinggi dan langsung menuju Wu Baichuan. Wu Baichuan juga terjatuh dalam pertempuran sengit. Karena saat ini, dia sendirian menghadapi tiga artefak ilahi tingkat tertinggi. Pertempuran menjadi semakin kacau. Ada mayat dan anggota tubuh yang patah di mana-mana. Ada manusia dan setan bermata darah. Seluruh dunia diselimuti pembunuhan. Pada saat yang sama, raksasa bermata satu itu menggunakan kekuatan matahari jahat untuk menahan serangan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia pun telah membayar harga yang mahal untuk itu. Tubuh fisiknya hampir hancur, dan jiwa ilahinya hampir musnah. Namun dia tidak peduli. Karena kekuatan matahari jahat dapat membantunya memperbaiki tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Dia berdiri tinggi di langit dan menatap medan perang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sekitar seratus napas kemudian. Tubuh fisik dan jiwa ilahinya akhirnya diperbaiki. Tubuh fisik dan jiwa ilahinya diperbaiki dalam seratus napas waktu. Meskipun kecepatan ini tidak secepat bulan jahat di malam hari, itu tetap saja mengerikan. Manusia, besiaplah menghadapi murkaku. Raksasa bermata satu itu meraung dan menyerbu ke medan perang dengan aura pembunuh. Dia bagaikan seekor kerai yang ganas, mencengkram seseorang di puncak alam sembilan surga dan menariknya dengan kedua tangan. Orang itu langsung tercabik-cabik di tempat. Meskipun kapak dan baju zirahnya yang berwarna merah darah telah rusak, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan semua manusia di alam puncak sembilan surga. Tuan kota, kami kembali. Orang-orang klan, bunuh mereka. Jangan biarkan seorang pun hidup. Para iblis bermata darah yang telah keluar bergegas kembali satu demi satu untuk bergabung dalam pertempuran. Terutama para raksasa bermata darah di puncak alam sembilan surga. Mereka memiliki seni ilahi tambahan tingkat tertinggi dan artefak ilahi tingkat tertinggi. Mereka dapat membunuh apapun yang menghalangi jalan mereka. Di sisi manusia, selain Wubai Chuan, tidak ada orang lain yang memiliki artefak ilahi dan seni ilahi tingkat tertinggi. Tentu saja mereka bukan tandingan bagi iblis bermata darah yang begitu ganas dan kuat. Bahkan Wubai Chuan, yang memiliki dua artefak ilahi tingkat tertinggi, tidak dapat menghentikan raksasa bermata darah. Saat semua iblis bermata darah bergegas kembali, situasi segera berbalik. Sebelumnya, Wubai Chuan dan yang lainnya membantai para iblis bermata darah. Sekarang, para iblis bermata darahlah yang membantai Wubai Chuan dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Dahulu ada lebih dari 10 ribu orang, tetapi kini yang tersisa tinggal kurang dari 100. Meskipun iblis bermata darah juga menderita korban, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan korban manusia. Wu Sikiong, apa yang harus kita lakukan? Sekitar 100 orang yang tersisa berdiri saling membelakangi dan menatap para iblis bermata darah di sekitar mereka dengan putus asa. Faktanya, beberapa dari mereka kehilangan lengan dan kaki. Bahkan Wubai Chuan kehilangan lengannya. Hal ini berakibat fatal bagi manusia. Karena manusia tidak dapat memanggil kekuatan matahari jahat seperti setan bermata darah. Sekalipun itu adalah pil kehidupan ilahi tingkat ilahi, tetap saja butuh waktu untuk pulih. Tapi sekarang, itu bukanlah situasi di mana penyembuhan dapat menantang surga. Karena tidak ada satupun dari 20 raksasa bermata darah di puncak alam sembilan surga yang mati. Masih ada raksasa bermata satu yang bahkan lebih mengerikan dari mereka. Juga, iblis bermata darah yang lain ada di alam setengah sembilan surga. Jumlah mereka lebih dari 20 ribu. Hal yang paling penting adalah, mereka semua pulih dengan bantuan matahari jahat dan sekarang berada dalam kondisi puncak. Aku sudah memberimu kota kuno langit misterius. Mengapa kau masih membunuh orang-orangku? Apakah janji dan sumpah begitu tidak berharga di mata kalian manusia? Raksasa bermata satu mengepalkan tangannya dan melotot ke arah kelompok itu. Kami. Kelompok itu sangat panik. Kami, para iblis bermata darah, adalah yang paling jujur dan paling percaya pada janji serta sumpah. Kami bahkan lebih menghargai sumpah daripada nyawa kami. Karena di mata kami, sumpah adalah bentuk martabat. Tetapi kalian manusia bahkan tidak bisa menjaga integritas yang paling mendasar. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Raksasa bermata satu berteriak. Dua puluh raksasa bermata darah segera mengaktifkan artefak ilahi tingkat tertinggi mereka dan menyerbu ke arah kelompok tersebut. Jangan bergerak, atau kami akan menghancurkan diri sendiri dan mati bersamamu. Dan jika kita menghancurkan diri sendiri, kota kuno langit misterius juga akan hancur. Wu Baicuan panik dan berteriak. Kedua puluh raksasa bermata darah mengerutkan kening. Melihat ini, Wu Baicuan segera menjadi percaya diri dan berkata, aku dapat mengembalikan kota kuno langit misterius kepadamu, tetapi kamu harus melepaskan kami. Apakah menurutmu mungkin untuk membunuh puluhan ribu orang bangsaku? Kata raksasa bermata satu sambil tersenyum mengerikan. Tapi anda juga membunuh puluhan ribu orang kami. Wu Baicuan berkata dengan suara yang dalam. Itu karena kamu pantas mati. Neraka Raja Neter awalnya adalah tanah suci, tetapi karena kedatangan para naga dan kalian manusia, sekarang semuanya tentang pembunuhan. Tidak bisakah kamu tinggal di luar dan menjalani kehidupan yang baik? Mengapa kau harus datang ke neraka Raja Neter kami? Raksasa bermata satu itu meraung dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Wu Baicuan dan yang lainnya terdiam. Kembalikan kota kuno langit misterius kepadaku, dan aku berjanji akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kami, iblis bermata darah, adalah yang paling jujur. Kami pasti akan melakukan apa yang kami katakan. Kata raksasa bermata satu. Apa gunanya membiarkan mayatmu utuh jika kau sudah mati? Wu Baicuan mencibir. Raksasa bermata satu berkata, jadi, kau ingin melawan sampai akhir. Cobalah. Anda punya waktu, dan kita juga punya banyak waktu untuk disiasiakan. Wu Baicuan mencibir. Banyak waktu. Raksasa bermata satu langsung tertawa. Para iblis bermata darah lainnya pun ikut mencibir. Apa yang anda tertawakan? Wu Baicuan dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang luar sepertimu hanya bisa bertahan di neraka Raja Neter selama seribu tahun? Kata raksasa bermata satu. Apa? Kita hanya bisa bertahan selama seribu tahun. Sekelompok orang itu terkejut. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Itu tidak benar. Jika para naga tahu tentang ini, mengapa mereka tidak memberitahumu? Apakah kamu juga musuh para naga? Raksasa bermata satu memandang kelompok itu dengan rasa ingin tahu. Wu Baicuan berkata dengan suara yang dalam, Katakan padaku dengan jelas, mengapa kamu hanya bisa bertahan selama seribu tahun? Karena ini adalah aturan neraka Raja Neter. Jika kau belum meninggalkan neraka Raja Neter setelah seribu tahun, kekuatan jahat bulan jahat akan turun dan menghancurkanmu. Dan hanya ada satu jalan keluar ke neraka Raja Neter. Pintu keluar ini berada di Mythical Square, yang terletak di hutan mythical di ujung barat. Dengan kecepatanmu, bahkan jika kau bisa mencapai Mythical Square tanpa halangan, itu akan memakan waktu seratus tahun. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu punya waktu untuk disiasiakan bersama kami? Raksasa bermata satu tertawa, wajahnya penuh ejekan. Berengsek. Mengapa para naga tidak memberitahu kita hal sepenting itu? Wanita muda itu dan yang lainnya belum mati. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata raksasa bermata satu, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Naga. Mereka mencoba membunuh kita. Seseorang mendesah. Dan Qin Fei Yang juga mengintai di dekatnya dan mendengar kata-kata raksasa bermata satu. Tidak ada cara lain. Suara Blood Demons ini terlalu keras. Sulit untuk tidak mendengarnya. Mendengar hal itu, dia pun cukup terkejut. Dia tidak menyangka naga menyembunyikan rahasia seperti itu. Jika mereka tidak mendengarnya dari raksasa bermata satu, mereka mungkin tidak akan tahu apa yang sedang terjadi sampai mereka mati. Jantung ras naga sungguh mematikan. Karena titik ini saja sudah cukup untuk membunuh semua orang. Wajah Hubei Chuan juga sangat muram. Ia menatap raksasa bermata satu dan berkata, Memangnya kenapa kalau apa yang kau katakan itu benar? Lagi pula, kau tidak akan membiarkan kami pergi. Sebaiknya kita buang-buang waktu saja. Kali ini, ada banyak orang yang memasuki neraka Raja Neter. Selama mereka membuang waktu, mereka mungkin bisa menunggu bala bantuan dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Oke. Jika Anda ingin membuang-buang waktu, kami akan membuang-buang waktu bersama Anda. Raksasa bermata satu itu tersenyum sinis dan berteriak, semuanya mundur. Desir. Tentu saja. Sekelompok setan darah mundur seperti kilat dan berdiri pada jarak yang aman, mengelilingi Wubai Chuan dan yang lainnya. 2594. Wu Sikiong, apakah kita benar-benar akan mengulur-ulur waktu? Wanita muda itu dan yang lainnya memandang setan darah di kejauhan dan merasa sangat cemas. Apalagi? Apakah Anda punya ide bagus? Wubai Chuan berkata dengan marah. Mereka menggelengkan kepala. Kalau begitu, diam saja. Wubai Chuan melotot tajam ke arah mereka, sambil memikirkan suatu pertanyaan dalam hatinya. Setan darah alam sembilan surga ini jelas telah pergi, tetapi mengapa mereka semua kembali? Mungkinkah pertempuran itu membuat mereka khawatir? Tapi itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun dia terus memantau setiap gerakan Blood Demons. Dia menunggu sampai setan darah pergi dan berada jauh dari kota kuno surga misterius, sehingga mereka tidak bisa merasakan pertempuran di sini. Mungkinkah seseorang telah memberitahu mereka? Itu tidak mungkin benar. Bagaimana manusia dapat membantu Blood Demons? Apakah itu binatang buas di dekatnya? Pikiran Wubai Chuan kacau balau. Di sisi lain. Yang mulia, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ya, kamu menyerahkan kota kuno surga misterius untuk melindungi rakyatmu. Kita hanya bisa menyalahkan manusia-manusia ini karena terlalu hina. Mereka bahkan tidak menepati sumpahnya. Jika Tuan Raja Kegelapan ingin melanjutkan masalah ini, kami akan membantumu menjelaskannya. Dua puluh raksasa bermata darah di alam surga kesempurnaan agung ke-9 mengelilingi Sang Siklop dan menghiburnya. Mendesah. Sang Siklop mendesah dan bertanya, mengapa kau kembali begitu cepat? Salah satu raksasa bermata darah melirik Wubai Chuan dan yang lainnya dan berkata melalui transmisi suara, seorang manusia diam-diam memberi tahu kami. Apa? Seorang manusia? Sang Siklop berhenti sejenak. Ya. Awalnya saya tidak percaya, tetapi kemudian belasan orang mengatakan kepada saya bahwa mereka melihat manusia muncul dengan mata kepala mereka sendiri dan memberi tahu mereka tentang situasi di kota kuno surga misterius. Raksasa bermata darah berpikir. Aneh. Mengapa manusia mau membantu kita? Sang Siklop merasa bingung. Saya tidak tahu. Saat itu saya hanya mendengar suaranya, tetapi saya tidak melihat tubuhnya. Mengapa aku tidak membawa orang-orang klan itu ke sini, dan kau bisa menanyakannya sendiri pada mereka? Raksasa bermata darah bertanya. Oke. Sang Siklop mengangguk. Raksasa bermata darah segera mendongat dan mengamati setan darah di sekitarnya. Tiba-tiba, dia menatap raksasa bermata darah alam sembilan surga dan melambaikan tangannya. Kemarilah. Raksasa itu bergegas berlari menghampiri. Sang Siklop bertanya, apakah kau melihat manusia itu dengan mata kepalamu sendiri? Manusia apa? Raksasa bermata darah itu bingung. Raksasa bermata satu itu menjawab, orang yang memberimu informasi. Ya ya ya. Saat itu, kami sedang mengejar beberapa manusia, dan orang itu tiba-tiba muncul. Awalnya, kami mengira dia adalah kaki tangan mereka. Tetapi saya tidak menyangka dia akan memberi tahu kita bahwa kota kuno itu sedang dalam masalah dan meminta kita untuk segera kembali untuk membantu. Kata raksasa bermata merah itu. Apakah manusia benar-benar membantu kita? Sang Siklop tercengang. Saat itu, orang-orang yang kami kejar sepertinya mengenal orang ini. Siapa namanya? Raksasa bermata darah itu merenung. Berbicara pelan. Raksasa bermata satu melirik kelompok Wubai Chuan dan berpikir dalam hati. Raksasa bermata darah menganggup dan berkata, Sekarang aku ingat. Manusia-manusia itu memanggilnya Qin Feiyang. Qin Feiyang. Sang Siklop mengerutkan kening. Dan dari penampilannya, Qin Feiyang ini memiliki status tinggi di dunia manusia. Karena ketika orang yang kita kejar melihat Qin Feiyang ini, mereka seperti melihat penyelamat mereka. Tapi anehnya, Qin Feiyang ini tidak menyelamatkan mereka. Setelah memberi tahu kami, dia menghilang. Kata Raksasa bermata darah. Lenyap. Sang Siklops tercengang. 20 Raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 juga terkejut. Ya. Dia menghilang begitu saja. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Awalnya, kami ingin membunuhnya, tetapi kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Bahkan auranya pun tidak. Raksasa bermata darah mengangguk. Sangat aneh. Para Siklop dan 20 Raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 saling berpandangan. Kemudian, kami kembali ke kota kuno surga misterius, dan seperti yang dia katakan, manusia membunuh orang-orang kami. Kata Raksasa bermata darah. Apa maksud Qin Feiyang ini? Sebagai manusia, mengapa dia menolong kita dan bukannya menolong teman-temannya? 20 Raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setan bermata darah selalu membalas budi. Apapun niatnya, fakta yang tak terbantahkan adalah dia telah menolong kita. Jika kau bertemu dengannya lagi, bersikaplah sopan padanya. Akan lebih baik jika kau bisa mengundangnya ke Blue-Eye Demons. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung dan bertanya alasannya. Kata Cyclops. Ya. 20 Raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 mengangguk hormat. Perhatikan integritas dan tepati janji. Kembali ke Qin Fei Yang. Saat ini, dia memandang setan bermata darah dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Cyclops itu tentang rasa terima kasihnya, dia telah mendengar setiap kata percakapannya dengan Wu Bai Chuan di awal. Dia percaya pada janji dan sumpah, memperhatikan integritas. Dia bahkan lebih menghargai sumpah daripada nyawanya. Sumpah adalah suatu bentuk martabat. Setiap kata yang diucapkannya membuat orang memandangnya secara berbeda. Sejujurnya, para setan bermata darah adalah orang-orang yang sangat baik. Karena di dunia manusia, integritas dan janji adalah hal yang paling murah. Ini juga membuktikan bahwa dia tidak membuat keputusan yang salah. Setan bermata darah layak untuk dibantu. Waktu berlalu dengan tenang. Malam tiba dan bulan jahat terbit. Pada saat ini, Wu Bai Chuan dan yang lainnya telah pulih dari luka-luka mereka. Namun karena datangnya malam, mereka malah makin gelisah dan waspada. Karena iblis bermata darah di malam hari cukup kuat untuk membuat orang putus asa. Namun, para iblis bermata darah tampaknya tidak berniat menyerang. Mereka hanya ingin membuang-buang waktu saja. Dalam sekejap mata, hari sudah pagi. Setelah tengah malam, Qin Fei Yang dapat mengaktifkan teknik penyembunyian lagi. Raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 mendonga ke arah bulan jahat dan berbisik. Tuhan, mengapa kita tidak menyerang? Jangan! Jika mereka benar-benar menghancurkan diri sendiri, anggota klan kita akan terlibat. Sang Siklop melambaikan tangannya. Bagi para iblis bermata darah, seribu tahun hanyalah sekejap mata. Selama dia bisa memastikan keselamatan anggota klannya, dia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sejujurnya, bukanlah ide yang baik bagimu untuk terus membuang-buang waktu seperti ini. Tiba-tiba, sebuah suara terpancar ke dalam pikiran para Siklop dan 20 raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9. Hmm! Sang Siklops terkejut. Ya Tuhan, itu dia. Suara ini, itu manusia, Qin Fei Yang. Salah satu raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 terkejut dan buru-buru mengirimkan suaranya. Apa? Sang Siklops segera mengamati sekelilingnya, namun dia tidak melihat manusia sama sekali. Berhentilah melihat, kamu tidak bisa melihatku. Qin Fei Yang berdiri di samping Siklops saat ini. Mengapa Anda membantu kami? Sang Siklops bertanya dengan suara rendah. Awalnya, itu hanya karena simpati. Tetapi kemudian aku mengetahui bahwa setan bermata darah tidak seseram yang kukira. Lagi pula, aku mengagumi karaktermu. Bagaimana? Apa kita bisa berteman? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi teman. Sang Siklops tercengang. Salah satu raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 berkata dengan suara rendah, katakan saja apa yang kau inginkan. Jangan bertele-tele. Saya akui bahwa pada awalnya saya ingin merampok kota kuno surga misterius. Tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Kurasa berteman denganmu adalah pilihan yang paling bijaksana. Lagi pula, iblis bermata darah adalah penguasa neraka Raja Netter. Tidak ada untungnya bermusuhan denganmu. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Kamu cukup pintar. Raksasa bermata darah itu mencipir. Orang bijak tunduk pada keadaan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi, kamu sebenarnya tidak ingin berteman dengan kami. Kamu hanya takut pada kami dan ingin bertahan hidup di neraka Raja Netter, jadi kamu bersedia berkompromi. Kata Cyclops itu sambil mengerutkan kening. Saya tidak bisa menyangkalnya. Tetapi aku, Qin Fei Yang, tidak berteman dengan orang sembarangan. Pertama-tama, saya suka karakter Anda. Jika karaktermu tidak baik, sekalipun engkau adalah penguasa langit dan bumi, aku tidak peduli. Jadi, aku tulus berteman denganmu. Tentu saja. Sekarang, Anda pasti tidak akan percaya kata-kata manusia. Biarkan waktu yang membuktikannya. Lagi pula, aku hanyalah Dewa Paragon yang lebih sukses. Aku bukan ancaman bagimu. Jika kau tahu aku punya motif tersembunyi, kau bisa membunuhku saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Para Cyclops dan para Raksasa bermata darah saling berpandangan dalam diam untuk waktu yang lama. Setiap ras di dunia memiliki baik dan buruk. Hal yang sama juga berlaku pada manusia. Sederhananya, kita manusia tidak semuanya jahat. Mengapa kalian tidak memberi saya kesempatan dan memberi kalian kesempatan untuk saling mengenal? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sang Cyclops berkata, Jadi, maksudmu kau adalah orang baik di antara manusia? Tidak. Saya bukan orang baik. Faktanya, aku bahkan lebih kejam daripada Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Tetapi aku hanya kejam terhadap musuhku. Kata Qin Fei Yang. Kamu cukup terus terang. Kata Cyclops. Bukankah baik jika bersikap terus terang? Qin Fei Yang bertanya. Sang Cyclops terdiam. Qin Fei Yang menunggu sebentar dan bertanya, Bagaimana? Cobalah untuk bergaul. Si Cyclops tidak menjawab secara langsung. Tadi, kau bilang bahwa membuang-buang waktu bersama mereka bukanlah ide yang bagus. Apa maksudmu? Qin Fei Yang berkata, Apakah kau tahu berapa banyak manusia yang telah memasuki neraka Raja Neter kali ini? Sang Cyclops menggelengkan kepalanya. Sebenarnya saya juga tidak tahu karena saya orang pertama yang datang ke sini. Tetapi saya memperkirakan setidaknya ada puluhan juta. Dan banyak dari mereka berada di tahap puncak sembilan surga. Bahkan ada ahli tahap abadi yang bersembunyi di antara mereka. Jika kita terus membuang-buang waktu, bukankah akan terjadi sesuatu jika seseorang datang ke sini? Kota kuno langit misterius seharusnya sangat penting bagimu. Apakah kau bersedia membiarkan Wu Bai Chuan mengambilnya? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Begitu banyak orang. Sang Cyclops tercengang. Itu benar. Dan itu belum termasuk naga. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita bisa mengambil kembali kota kuno langit misterius dari mereka? Sang Cyclops bertanya dengan suara rendah. Bagi saya, ini masalah yang sangat sederhana asalkan Anda mau bekerja sama dengan saya. Kata Qin Fei Yang. 2595. Sederhana. Cyclops sedikit terkejut. Ia merenung sejenak dan bertanya, bagaimana suruh Wu Bai Chuan mengalahkan kota kuno surga misterius. Kata Qin Fei Yang. Kota kuno langit misterius telah diserap ke dalam tubuh Wu Bai Chuan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk merebut kota kuno langit misterius adalah meminta Wu Bai Chuan mengeluarkannya dari tubuhnya. Singkirkan kota kuno surga misterius. Sang Cyclops melirik Wu Bai Chuan dan berkata dengan suara rendah, jika kita melakukannya dengan sengaja, dia akan curiga. Itu benar. Saya telah bersama Wu Bai Chuan selama beberapa hari, dan dia orang yang sangat waspada. Jadi, kita tidak bisa terlalu berhati-hati. Juga, kota kuno surga misterius telah mengakui dia sebagai tuannya. Sekalipun aku mendapatkannya, akan sulit bagiku untuk kembali karena dia dapat menghidupkan kembali kota kuno surga misterius. Jadi salah satu anggota klanmu yang berada di puncak alam sembilan surga harus ikut denganku. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Ikut denganmu. Bagaimana kalau kau bersekongkol dengan mereka? Bukankah kita akan terjebak jika ikut denganmu? Seorang raksasa bermata darah di puncak alam sembilan surga berkata sambil mengerutkan kening. Jika aku bersekongkol dengan mereka, mengapa aku harus bersembunyi dalam kegelapan dan membantumu? Kata Qin Fei Yang. Raksasa bermata merah itu terdiam sesaat. Ia mendengus dan berkata, lalu siapa yang tahu apa yang sedang kau rencanakan? Karena kamu curiga, mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuktikannya dan melihat apakah aku punya niat jahat? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Oke. Aku akan pergi bersamamu. Raksasa bermata darah itu mengangguk. Oke. Mundurlah ke belakang. Aku akan membuatmu tak terlihat. Kata Qin Fei Yang. Raksasa bermata darah itu segera mundur ke belakang dan menghindari pandangan Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Qin Fei Yang mencengkeram tangan raksasa bermata darah itu, dan raksasa itu pun menghilang. Begitu ajaib. Mata sang Cyclops berbinar. Aku menghilang begitu saja. Raksasa bermata darah itu terkejut oleh reaksi para Cyclops dan klannya. Itu benar. Kamu tidak terlihat. Tidak seorang pun dapat melihatmu. Qin Fei Yang tersenyum. Raksasa bermata darah itu menggigil dan buru-buru menoleh ke arah Qin Fei Yang. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat ekspresi ramah Qin Fei Yang. Oh Ten, apakah kamu di sana? Sang Cyclops melirik ke arah hilangnya raksasa bermata darah dan bertanya dengan suara rendah. Tuan, saya di sini. Raksasa mata darah buru-buru menjawab. Senang sekali Anda ada di sini. Sang Cyclops mendesah lega. Dia benar-benar bisa menjadi tidak terlihat. Seni ilahi macam apa ini? Ada banyak sekali teknik dewa di neraka, tapi aku belum pernah melihat teknik dewa yang begitu mistis. Sembilan belas raksasa bermata darah lainnya di puncak alam sembilan surga tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Qin Fei Yang menatap raksasa mata darah dan berkata, Begitu kita merebut kota kuno langit gelap, kau harus segera menghapus kontrak darah Wubai Chuan. Mengerti. Dipahami. Raksasa bermata darah itu mengangguk. Qin Fei Yang membawa raksasa mata darah kembali ke Cyclops dan bertanya, Tuan kota, apakah kau sudah memikirkan sebuah rencana? Ya. Sang si klop mengangguk. Baiklah. Pancing dia keluar dari kota kuno Darheven dalam sepuluh tarikan napas. Setelah mengatakan ini, Qin Fei Yang terbang menuju kelompok Wubai Chuan dengan raksasa mata darah. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Setelah lima napas, keduanya diam-diam mendarat di samping Wubai Chuan. Mereka tidak bisa merasakan kita meski kita sangat dekat. Raksasa mata darah bahkan lebih terkejut ketika dia melihat kelompok Wubai Chuan tidak bereaksi. Selama kamu tidak bersuara atau mengeluarkan aura, dia tidak akan menyadarimu bahkan jika kamu muncul di depannya. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Segera. Sepuluh napas berlalu. Cyclops itu terbatuk dan menatap Wubai Chuan. Dia berkata dengan keras, Manusia, tahukah kamu benda suci macam apa kota kuno Darheaven itu? Hmm. Wubai Chuan tertegun dan menatap Cyclops itu dengan curiga. Keluarkan kota kuno Darheaven dan perhatikan dengan saksama istana di tengahnya. Kata Cyclops. Istana di tengah. Wubai Chuan mengerutkan kening. Sang Cyclops berkata, Istana tempatku tinggal. Apa maksudmu? Wubai Chuan tidak mengeluarkan kota kuno Darheaven dan bertanya dengan bingung. Seekor katak di dasar sumur. Setelah mengatakan ini, Sang Cyclops tidak berkata apa-apa lagi. Rasa ingin tahu Wubai Chuan pun meningkat. Melihat Cyclops tidak berniat menjelaskan, dia mengeluarkan kota kuno Darheaven. Dia menatap langsung ke istana di tengahnya. Saat ini. Bahkan jika itu adalah Qin Fei Yang, dia tidak akan curiga. Mustahil untuk memasukkan benda-benda suci spasial ke dalam neraka Raja Netter. Dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang bersembunyi di kegelapan yang mengambil kesempatan untuk mencurinya. Terlebih lagi, dia telah meneteskan darahnya di kota kuno Darheaven. Sekalipun dicuri, dia bisa segera memanggilnya kembali. Wubai Chuan mengamati sejenak dan bergumam, saya tidak melihat ada yang berbeda. Dia menatap Cyclops dan mengerutkan kening. Rahasia apa yang tersembunyi di kota kuno Darheaven ini? Sang Cyclops mencibir dan tidak menjawab. Wubai Chuan pasti akan membodohimu dan membuatmu panik. Jangan percaya padanya. Kata wanita muda itu. Itu masuk akal. Wubai Chuan menganggup dan hendak menyingkirkan kota kuno Darheaven. Tapi sekarang juga, sebuah tangan besar muncul dan meraih kota kuno Darheaven sebelum menghilang. Hmm. Wubai Chuan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wanita muda itu dan yang lainnya juga terkejut. Siapa ini? Momen berikutnya. Wubai Chuan meraung. Beraninya mereka membuat masalah di bawah hidungnya. Dia tidak bisa memaafkan mereka. Aduh. Akan tetapi, saat Wubai Chuan berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Dia menemukan bahwa kontrak darah kota kuno Darheaven telah dihapus secara paksa. Berengsek. Wubai Chuan meraung dan auranya melonjak. Namun, pada saat ini, Kinfei yang telah membawa raksasa mata darah kembali ke pihak siklop. Saat Kinfei yang melepaskan tangannya, raksasa mata darah segera muncul di samping siklop tersebut. Kota kuno Darheaven berada di tangan raksasa mata darah. Namun, Kinfei yang masih tidak terlihat. Apa? Itu dia. Dia bisa menjadi tidak terlihat. Wubai Chuan dan yang lainnya menatap raksasa mata darah dengan kaget. Tuan, ini dia. Raksasa mata darah sangat gembira dan menyerahkan kota kuno Darheaven kepada para siklop. Baiklah. Cyclops juga sangat bersemangat. Dia meraih kota kuno Darheaven dan meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikannya. Bajingan. Kau bilang kami hina. Menurutku kau bahkan lebih hina lagi. Wubai Chuan meraung. Dia akhirnya menyadari bahwa si siklop hanya memancingnya untuk menghancurkan kota kuno Darheaven. Kita hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bagaimana itu bisa dianggap hina? Sang siklop mencibir. Tuan kota, jangan buang-buang nafasmu pada mereka. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Dua puluh raksasa bermata darah di alam surga kesempurnaan agung kesembilan semuanya maju selangkah dan menatap kelompok itu dengan niat membunuh. Wanita muda itu dan yang lainnya langsung panik. Namun, Wubai Chuan tidak panik. Dia mencibir. Memangnya kenapa kalau kamu sudah merebut kembali kota kuno langit gelap? Kita masih bisa menghancurkan diri sendiri. Cobalah bunuh kami kalau kau bisa. Haha. Para setan darah langsung tertawa. Hmm. Wubai Chuan mengerutkan kening. Mereka tertawa. Apa yang sedang terjadi? Apakah kau benar-benar berpikir kami takut kau akan menghancurkan dirimu sendiri? Tidak. Kami hanya takut kau akan menghancurkan dirimu sendiri dan kota kuno Darheaven. Dua puluh raksasa mata darah itu mencibir. Apa? Kau tidak takut kami menghancurkan diri sendiri? Sekelompok orang itu terkejut. Mereka bahkan tidak takut menghancurkan diri sendiri. Benar sekali. Sekarang kota kuno Darheaven telah kembali ke tanganku. Kau dapat menghancurkan dirimu sendiri sesuai keinginanmu. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Blood Demons. Minggir. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Raksasa bermata satu itu melangkah maju dan berteriak pada setan darah lainnya. Tuanku. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mengatasi semut-semut ini. Kami sudah cukup. Dua puluh raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 berkata. Tidak. Rakyatku mati karena aku. Aku harus membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Raksasa bermata satu itu menggelengkan kepalanya. Dua puluh raksasa mata darah saling berpandangan dan segera mundur. Setan darah lainnya juga mundur ke kejauhan. Adapun Kinfei yang, dia juga mundur jauh. Mengaum. Raksasa bermata satu itu mengangkat kepalanya dan meraum. Tubuhnya langsung membengkak dan rambut merah darah tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Aura yang mengamuk menyeruak keluar dari gua. Jangan takut. Dia sendirian. Selama kita bekerja sama, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Melihat wanita muda yang kebingungan itu dan yang lainnya, Wubai Cuan buru-buru menghibur mereka dan mengeluarkan Skypiercer miliknya. Ya ya ya. Kita masih punya kesempatan. Semuanya, tetap tenang. Wanita muda itu juga berteriak. Sekitar seratus orang segera mulai menggunakan seni ilahi mereka dan membangkitkan artefak ilahi mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Dalam sekejap mata, raksasa bermata satu itu telah berubah total. Saat ini, tingginya 500 meter dan tampak seperti gunung. Rambut di seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah yang kuat. Matanya seperti dua bulan berwarna merah darah dan dipenuhi aura pembunuh. Hal yang paling menakutkan adalah auranya. Walaupun aura ini masih berada di puncak alam surga ke-9, Kinfei Yang, Wubai Cuan, dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa aura itu jauh lebih kuat daripada raksasa mata darah puncak alam surga ke-9 biasa. Perbedaan antara raksasa mata darah alam puncak ke-9 surga biasa dan raksasa bermata satu ini bagaikan langit dan bumi. Ada juga kekuatan yang mengerikan dalam tubuhnya. Sebelum kekuatannya meledak, ruang dalam radius puluhan ribu mil tidak dapat menahannya dan hancur berantakan dan runtuh. Sulit membayangkan seberapa kuat tubuh fisik raksasa bermata satu itu saat ini. Darah ganti darah. Kalian semua bisa masuk neraka. Raungan raksasa bermata satu itu lebih keras daripada guntur. Raungan itu mengguncang Wubai Cuan dan yang lainnya sehingga darah menyembur keluar dari telinga mereka. Wah! Dia melangkah maju, menyebabkan bumi bergetar dan retak. Kekuatan penghancur menyeruak keluar dan langsung meratakan daratan hingga rata dengan tanah. Membunuh. Wubai Cuan meraung. Sky Halbert pulih sepenuhnya dan menyerang raksasa bermata satu itu dengan ketajaman yang menggemparkan bumi. Membunuh. Wanita muda itu dan lebih dari seratus orang juga meraung dan menyerang raksasa bermata satu itu dengan seni ilahi dan artefak ilahi. Mereka semua berada di alam puncak surga ke-9. Meskipun mereka hanya memiliki Sky Halbert, artefak ilahi tingkat tertinggi, itu sudah cukup mengejutkan. Namun, raksasa bermata satu itu tidak menggunakan seni ilahi tingkat tertinggi atau artefak ilahi. Dia bahkan tidak melakukan serangan balik. Ledakan. Dentang. Dalam sekejap, seni ilahi dan artefak ilahi semuanya mengenai raksasa bermata satu. Bukankah dia terlalu sombong? Di kejauhan. Ketika Kinfei yang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun energi raksasa bermata satu itu sangat kuat, tidaklah bijaksana untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan seni ilahi dan artefak ilahi, terutama Sky Halbert, yang merupakan artefak ilahi tingkat tertinggi. Bagaimanapun, Wu Bai Chuan dan yang lainnya berada di puncak alam surga kesembilan seperti raksasa bermata satu. 2596 Namun, pemandangan berikut menyebabkan Kinfei yang tercengang. Senjata ilahi dan mantra ilahi kelompok itu hanya berhasil menggores permukaan raksasa bermata satu. Bahkan Sky Halbert, senjata ilahi tingkat tertinggi, hanya meninggalkan luka sepanjang satu meter di tubuh raksasa bermata satu. Seorang manusia akan terluka para akibat luka sepanjang satu meter. Namun seseorang harus tahu. Raksasa bermata satu sekarang tingginya 500 meter. Luka ini seperti goresan baginya. Tidak sakit sama sekali. Apakah tubuhnya begitu kuat setelah transformasi? Kinfei yang terkejut. Wu Bai Chuan dan yang lainnya juga tercengang. Lebih dari 100 penggarap puncak surga ke-9 menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi hanya menyebabkan cedera kecil. Seberapa kuat tubuh raksasa bermata satu setelah transformasi. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan perasaan putus asa. Namun, Blood Demon yang mengepung telah menutup semua jalur mundur. Tidak ada tempat untuk lari. Wu Sikiong, aku tidak ingin mati. Tolong pikirkan cara untuk mengeluarkan kami dari sini. Wanita muda itu dan yang lainnya menatap Wu Bai Chuan tanpa daya. Wu Bai Chuan tampak muram. Keluar dari sini. Jangan pernah pikirkan itu. Sekalipun aku mengizinkannya, rakyatku takkan mengizinkannya. Raksasa bermata satu itu melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Pukulannya sederhana dan keras. Tinju itu seperti gunung kecil, dan dipenuhi dengan aura yang mengesankan. Blokir itu. Wu Bai Chuan berteriak dan Sky Halbert melesat maju. Dentang. Dalam sekejap. Tinju dan tombak langit beradu dan tombak langit pun terlempar. Tinju Raksasa bermata satu tidak berhenti sama sekali. Cepat serang. Apa yang kau tunggu? Wu Bai Chuan meraung. Wanita muda itu dan yang lainnya tidak linglung. Mereka ketakutan setengah mati. Namun, setelah Wu Bai Chuan meraung, sekelompok orang itu segera mengaktifkan senjata ilahi mereka dan menampilkan seni ilahi mereka. Ledakan. Dentang. Mengikuti dengan saksama. Ratusan seni ilahi dan senjata ilahi dilontarkan ke arah Tinju Raksasa bermata satu. Dihadapkan dengan begitu banyak senjata ilahi dan seni ilahi, jika itu adalah kultifator alam puncak sembilan surga yang lain, mereka pasti akan segera melarikan diri. Karena ini cukup untuk membunuh segalanya dalam sekejap. Namun, si Raksasa bermata satu itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia menghantamkan tinjunya ke bawah. Retakan. Langsung. Senjata dewa dan seni dewa hancur satu demi satu. Benar sekali. Itu menghancurkan. Bahkan artefak dewa legendaris pun tak luput dan hancur berkeping-keping. Belum lagi artefak dewa tingkat puncak dan tingkat puncak, bahkan tidak ada sehelai pun yang tersisa. Menakutkan. Qin Fei yang bergumam. Kekuatan yang dipertontonkan Raksasa bermata satu itu mampu menyapu bersih semua makhluk hidup yang setingkat. Mungkin hanya senjata dewa dan seni dewa yang menentang surga yang dapat membunuhnya. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Berteman dengan Ras Blood Demon adalah pilihan yang paling bijaksana. Apakah dia setan? Sangat kuat. Wanita muda itu dan kelompoknya sekali lagi jatuh ke jurang keputusasaan. Mereka bahkan lupa bahwa tinju Raksasa bermata satu itu sedang menuju ke arah mereka. Namun, Wu Bai Chuan tidak panik. Dia melirik wanita muda itu dan kelompoknya dengan mata berkedip. Hmm. Qin Fei yang menatap Wu Bai Chuan dengan heran. Bagaimana dia masih bisa begitu tenang? Ledakan. Tinju Raksasa bermata satu menyerang. Wu Bai Chuan segera meraih Sky Halbert dan mundur seperti kilat. Wanita muda itu dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Hai. Wu Bai Chuan menyeringai dan melambaikan Sky Halbert di tangannya. Aura penghancur melintas ke arah wanita muda itu dan yang lainnya. Benar sekali. Dia tidak menyerang Raksasa bermata satu, melainkan wanita muda dan yang lainnya. Wu Si Kiong, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita muda itu berkata dengan marah. Kalian semua berada di puncak sembilan surga, tapi kalian tidak berguna. Apa gunanya kalian tetap hidup? Wu Bai Chuan berkata dengan nada meremehkan. Anda bajingan. Sekelompok orang itu marah sekali, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Trombak langit di tangan Wu Bai Chuan dapat menghapus semua pikiran dalam hati mereka. Senjata ilahi tingkat tertinggi bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Ada Sky Halbert di depan mereka dan tinju Raksasa bermata satu di belakang mereka. Mereka bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kelompok orang itu sudah putus asa sampai ekstrim. Wu Bai Chuan, Dasar bajingan, kau ingin membunuh kami. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ayo kita mati bersama. Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hitam tiba-tiba meraung dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Meledakan diri. Namun, melihat pria berpakaian hitam itu meledak, mata Wu Bai Chuan menunjukkan sedikit senyuman. Tetapi wanita muda itu dan yang lainnya ketakutan. Kita tidak punya pilihan selain meledakan diri. Pria berpakaian hitam itu mendesah. Sekelompok orang itu terdiam. Momen berikutnya. Aura yang merusak keluar dari tubuh setiap orang. Wajah mereka sangatlah sedih. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri karena memilih berkolusi dengan penjahat seperti Wu Bai Chuan. Ini akibat memilih orang yang salah. Namun, raksasa bermata satu tidak punya niat untuk menghindar. Ledakan. Sekelompok orang itu akhirnya meledakan diri. Gelombang ki yang mampu menghancurkan dunia tiba-tiba melonjak ke segala arah, dan menutupi langit serta menutupi bumi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, cahaya darah yang menyilaukan muncul dari tubuh Wu Bai Chuan. Segera setelah, Wu Bai Chuan berbalik dan menerobos udara seperti sambaran petir. Kemana kamu pergi? Raksasa bermata satu berteriak dan ingin mengejar. Namun, kekuatan penghancur yang dimiliki oleh wanita muda itu dan kawan-kawan saat meledakan diri membuatnya terlempar di tempat. Hentikan dia. Raksasa bermata satu meraung. Para setan darah di kejauhan segera berubah dan kultivasi mereka melonjak. Hanya kalian. Wu Bai Chuan tersenyum meremehkan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Begitu cepatnya sehingga mata telanjang pun tidak dapat menangkapnya. Seperti hantu, ia melewati kepungan blood demons dalam sekejap dan menghilang di langit malam tanpa menoleh ke belakang. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu cepat? Para setan darah tercengang. Qin Fei Yang juga melihat ke arah hilangnya Wu Bai Chuan dengan kaget. Kecepatan yang baru saja ditunjukkan Wu Bai Chuan sudah jauh melampaui tahap surga ke-9. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah itu merupakan seni ilahi yang menantang surga? Tapi itu tidak benar. Neraka tidak mengizinkan seni ilahi yang menantang surga untuk diaktifkan. Tunggu sebentar. Cahaya darah. Qin Fei Yang tiba-tiba teringat cahaya darah yang muncul di tubuh Wu Bai Chuan sebelumnya. Ini tampaknya sangat mirip dengan teknik terlarang. Dengan kata lain, peningkatan kecepatan Wu Bai Chuan secara tiba-tiba kemungkinan besar karena ia telah mengaktifkan teknik terlarang tingkat dewa. Qin Fei Yang menatap raksasa bermata satu lagi. Raksasa bermata satu itu pun berlumuran darah dan daging setelah terendam oleh gelombang udara hasil ledakan diri sekelompok orang itu. Namun, kelihatannya tidak fatal. Karena raksasa bermata satu tidak jatuh. Dia berdiri di kehampaan seperti dewa iblis, melihat ke arah hilangnya Wu Bai Chuan dengan tatapan tajam di matanya. Dia baik-baik saja. Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu. Ini adalah peledakan diri lebih dari 100 orang kultifator tingkat surga ke-9 pada saat yang sama. Kekuatan ini cukup untuk memusnahkan segalanya. Namun raksasa bermata satu baik-baik saja. Tubuh fisik ini begitu kuat sehingga sungguh. Tidak masuk akal. Mengaum. Tiba-tiba. Raksasa bermata satu meraum dan cahaya darah jatuh dari bulan jahat dan menyatu ke dalam tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya langsung sembuh. Segera setelah. Raksasa bermata satu melambaikan tangannya lagi dan dengan paksa menenangkan gelombang peledakan diri. Tuan, haruskah kami mengejar? Dua puluh raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 segera terbang di depan para siklop dan bertanya. Raksasa bermata satu terdiam. Mengejar. Tiba-tiba. Suara Kinfei yang terdengar di kehampaan, tetapi dia tidak muncul dan masih tidak terlihat. Hem. Raksasa bermata satu melihat ke arah suara itu. Jika aku tidak salah, Wu Bai Chuan ini seharusnya telah mengaktifkan semacam teknik terlarang tingkat dewa. Itulah sebabnya kecepatannya menjadi begitu cepat. Biasanya, untuk mengaktifkan teknik terlarang semacam ini dibutuhkan harga yang mahal, jadi tidak bisa diaktifkan selamanya. Asalkan kamu mengejarnya, kamu pasti bisa menyusulnya. Kata Kinfei yang. Kalau begitu cepatlah dan kejar. Aku ingin dia hidup. Ketika sang siklop mendengar ini, dia langsung menatap dua puluh raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 dan berteriak. Ya. Dua puluh raksasa mata darah menanggapi dan segera mengejar Wu Bai Chuan dengan niat membunuh. Raksasa bermata satu pun kembali ke wujud aslinya. Rambutnya cepat rontok dan tingginya kembali normal. Meskipun demikian, tubuhnya yang setinggi 50 meter masih memberi orang-orang rasa penindasan yang sangat kuat. Keluar. Raksasa bermata satu mengamati kekosongan dan berkata. Kinfei yang segera muncul di kehampaan yang jauh. Suara mendesing. Sekelompok setan darah segera mengelilingi Kinfei yang dengan niat membunuh di mata mereka. Kinfei yang melirik para iblis darah di sekitarnya, lalu menatap raksasa bermata satu dan berkata sambil tersenyum tipis, aku yakin para iblis darah tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih. Ras iblis darahku tentu saja tidak akan melakukannya. Raksasa bermata satu berkata sambil melambaikan tangannya ke arah setan darah. Tuanku, Anda harus berpikir dua kali. Anda tidak bisa mempercayai kata-kata manusia. Semua setan darah berbicara. Aku tahu. Raksasa bermata satu berkata dan mengeluarkan kota kuno langit misterius. Langsung. Kota kuno langit misterius seukuran telapak tangan itu dengan cepat membesar dan akhirnya mendarat di tanah yang rusak disertai suara ledakan. Kota kuno itu muncul kembali. Di kota itu, mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Melihat semua ini, Raksasa bermata satu merasa sangat bersalah dan mendesah. Pergi dan kuburkan anggota klanmu. Ya. Para Blue Demon di sekitar melihat lautan mayat di kota itu dan tak kuasa menahan rasa sedih. Mereka memasuki kota itu satu demi satu untuk mengumpulkan mayat anggota klan mereka. Melihat. Inilah mahakarya kalian manusia. Mustahil bagi kami para iblis darah untuk bisa hidup damai dengan kalian para manusia. Raksasa bermata satu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berjalan ke sisi Raksasa bermata satu dan mendesah. Ini perang. Tidak bisa dihindari. Mengapa hal itu tidak bisa dihindari? Selama kalian manusia tidak datang ke neraka Raja Neter, semua ini tidak akan terjadi, kan? Kata Raksasa bermata satu dengan marah. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, sudah berapa kali kita manusia datang ke neraka Raja Neter? Raksasa bermata satu mengerutkan kening dan berkata, Dalam skala besar. Sepertinya hanya kali ini saja. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya kami manusia datang ke neraka Raja Neter. Jika kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, utang ini harus ditanggung oleh dragons. Karena para nagalah yang membuka neraka Raja Neter dan membiarkan manusia masuk. Kata Qin Fei Yang. Naga. Raksasa bermata satu mengepalkan tangannya, matanya penuh dengan rasa jijik. Qin Fei Yang bertanya, Aku yakin kau telah bertarung melawan naga lebih dari sekali, kan? Itu benar. Para naga telah datang ke neraka Raja Neter beberapa kali. Setiap kali, mereka akan merebut satu atau dua artefak suci yang menantang surga dari setan darah kami. Raksasa bermata satu mengangguk. 2597. Para naga memiliki total sepuluh artefak ilahi yang menentang surga. Dengan kata lain, mereka telah pergi ke neraka Hades sedikitnya lima kali. Kata Qin Fei Yang. Sang Cyclops mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana kau tahu begitu banyak? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Karena kesepuluh artefak ilahi yang menantang surga ini semuanya ada di tanganku sekarang. Di tanganmu. Cyclops itu tertegun dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan suara berat, Kau milik para naga. Jangan salah paham. Bagaimana aku bisa menjadi bagian dari naga? Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jika itu bukan milik naga, Lalu mengapa artefak ilahi yang menentang surga ini ada di tanganmu? Sang Cyclops mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, Mungkinkah kamu tidak pernah berpikir bahwa akulah yang merebutnya dari tangan para naga? Anda. Mengambilnya dari naga. Para Cyclops menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin dewa tertinggi dapat merebut artefak ilahi yang menentang surga dari para naga? Meskipun kultifasiku lemah, Aku masih cukup kuat di luar. Qin Fei Yang tersenyum. Saya tidak bisa mengatakannya. Sang Cyclops menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Memang, Tidak seorang pun akan percaya bahwa dewa tertinggi yang lemah dapat merebut artefak ilahi yang menentang surga dari para naga. Tidak peduli apapun, Naga adalah musuh bebuyutanku. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa para naga membuka neraka hades untuk manusia adalah untuk menghadapiku. Kata Qin Fei Yang. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin konyol hal itu. Sang Cyclops terdiam. Mengapa para naga membuat keributan besar hanya karena seorang manusia dewa tertinggi? Kamu bahkan tidak punya bahan untuk membanggakannya. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat para naga itu, aku tahu bahwa para naga leluhur semuanya berada di alam abadi. Kau, dewa tertinggi, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sang Cyclops memutar matanya. Baiklah, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Tetapi naga dan aku adalah musuh bebuyutan, kau harus percaya padaku. Saya tidak akan percaya apapun yang Anda katakan sampai hal itu dikonfirmasi. Sang Cyclops menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Setiap kata yang dia katakan adalah kebenaran. Sang Cyclops bertanya, apakah kau kenal Wubai Chuan? Ya. Momong-omong, dia dan aku termasuk dalam faksi yang sama. Qin Fei Yang mengangguk. Kekuatan yang sama. Raksasa bermata satu itu sedikit terkejut. Ia bertanya dengan curiga, kita berasal dari pasukan yang sama. Mengapa kau menyerangnya? Kami manusia berbeda dari kalian, setan darah. Kalian para blood demon bersatu dan harmonis, sedangkan kami manusia egois. Jadi, meskipun mereka memiliki kekuasaan yang sama, perselisihan tetap akan terjadi. Mungkin kamu tidak mengerti. Sederhananya. Di dunia manusia, bahkan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai terkadang bisa mengkhianati Anda demi keuntungan. Qin Fei Yang menghela nafas. Mustahil. Sang Cyclops tidak percaya. Itulah yang sebenarnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Terkadang, dia merasa bahwa manusia benar-benar menyedihkan. Kalau begitu, kalian manusia terlalu rumit. Kata Cyclops. Ini hanyalah puncak gunung es. Singkatnya, saat kalian para blood demon bertemu manusia di masa mendatang, kalian tidak boleh mudah mempercayai mereka. Kata Qin Fei Yang. Apakah itu termasuk kamu? Sang Cyclops bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Waktu akan mengungkapkan isi hati seseorang. Baiklah. Sang Cyclops menganggup dan berteriak. Aku ingin melihat manusia macam apa dirimu. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Sang Cyclops melangkah maju dan mendarat di kota kuno itu. Qin Fei Yang tersenyum dan mengikuti di belakang Cyclops tersebut. Tuan kota, mengapa anda masih mengizinkannya memasuki kota kuno surga misterius? Beberapa setan darah berjalan mendekat dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak ramah. Dia adalah dermawan bagi blood demons kami. Tentu saja, kami memperlakukannya dengan hormat. Kata Cyclops. Tetapi, para setan darah itu mengerutkan kening. Cukup. Masalah ini sudah diputuskan. Kalian tidak perlu khawatir. Kata Cyclops. Ya. Para setan darah menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, aku harap kalian semua akan menjagaku di masa depan. Huff. Para setan darah mendengus dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Aku mengizinkanmu tinggal di kota kuno surga misterius. Tetapi kau harus berjanji untuk tidak bertindak gegabuh. Sang Cyclops menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata. Saya berjanji. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan tersenyum. Lupakan. Janji kalian manusia terlalu murahan. Selama kalian berperilaku baik, aku akan membiarkan kalian tinggal di kota kuno. Kata Cyclops. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Setelah Wu Bai Chuan dan yang lainnya membuat keributan seperti itu, akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari setan darah. Sialan, sialan. Pada saat yang sama. Seorang lelaki tua berpakaian ungu dengan kerutan di seluruh wajahnya berdiri di puncak gunung dan meraung. Orang ini adalah Wu Bai Chuan. Namun, dia telah berubah menjadi pria yang sangat tua. Jelas sekali. Ini adalah harga untuk mengaktifkan teknik terlarang ilahi. Dia sangat marah sekarang. Bukan saja dia tidak mendapatkan kota kuno surga misterius, tetapi dia juga membayar harga yang sangat mahal. Ledakan. Tiba-tiba. Aura yang mengerikan bergulung-gulung. Apa? Ekspresi Wu Bai Chuan berubah. Ia segera mendongat dan melihat raksasa bermata merah terbang dengan agresif. Kesadaran ilahinya meliputi semua arah. Mengapa dia mengejarku? Wu Bai Chuan tertegun sejenak sebelum dia segera melarikan diri ke pegunungan, melarikan diri dengan panik untuk menyelamatkan hidupnya. Hem. Raksasa bermata darah itu tertegun dan kesadaran ilahinya terkunci pada Wu Bai Chuan. Mengapa harus seorang laki-laki tua? Namun, aura yang dipancarkannya sama persis dengan Wu Bai Chuan. Pasti dia. Raksasa bermata darah itu terkejut dan meraung. Aku menemukan Wu Bai Chuan. Ayo bergabung denganku. Suaranya bagaikan lonceng yang bergema ke segala arah. Langsung. Sembilan belas raksasa bermata darah lainnya bergegas mendekat dari jauh. Bajingan. Wu Bai Chuan mengumpat dengan marah. Cahaya merah darah di tubuhnya muncul lagi dan kecepatannya langsung roket. Kamu tidak bisa lari. Dua puluh raksasa bermata darah itu semuanya menggunakan teknik ilahi pembantu tingkat tertinggi dan mengejarnya. Meskipun mereka tidak secepat Wu Bai Chuan, sulit bagi Wu Bai Chuan untuk sepenuhnya melepaskan diri dari mereka. Pada saat ini, dia pastinya sudah berada di ujung jalan. Satu jam kemudian. Di luar kota kuno surga misterius. Seorang Cyclops berdiri di udara di atas sebuah dataran dan menatap dataran di bawahnya. Ada sebuah lubang yang kedalamannya ratusan meter di dataran itu. Lubang itu penuh dengan mayat. Dua puluh ribu blood demon yang tersisa mengelilingi lubang itu, mata mereka dipenuhi kesedihan. Qin Fei yang berdiri di tembok kota dan melihat pemandangan ini. Dia merasa sedikit sedih. Maafkan aku. Akulah yang telah menyakitimu. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengubur semua manusia yang memasuki neraka Raja Neter bersamamu. Sang Cyclops bergumam dan melambaikan tangannya. Tanah bergolak dan mengubur semua mayat. Mengaum. Para setan darah yang mengelilingi juga meraung ke langit malam, seakan-akan mereka tengah memberi penghormatan kepada orang mati. Suara mendesing. Saat ini. Aura yang kuat bergulir dari jauh. Dua puluh raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 telah kembali. Wu Bai Chuan ditahan oleh raksasa bermata darah. Dia tampak sangat tua. Tubuhnya berlumuran darah. Dua puluh raksasa bermata darah itu mendarat di dataran dan membungkuk ke lubang yang telah dikubur. Kemudian, mereka melemparkan Wu Bai Chuan ke tanah. Aku akan membunuhnya. Raksasa bermata darah segera menyerang Wu Bai Chuan dan menamparkan Wu Bai Chuan. Ah. Wu Bai Chuan menjerit dengan sedih di tempat. Seluruh tubuhnya tenggelam ke tanah seperti potongan daging. Tapi dia tidak mati. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam surga ke-9. Meskipun dia terluka parah, raksasa bermata darah itu hanya berada di alam surga ke-9 setengah langkah. Satu tamparan saja tidak cukup untuk membunuhnya. Wu Bai Chuan, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Bagaimana bisakah berakhir seperti ini? Terdengar suara mengejek. Hmm. Wu Bai Chuan tercengang. Suara ini. Dia mendongat dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan. Qin Fei Yang. Mengapa orang ini ada di kota kuno langit misterius? Dan dengan blood demons? Sayang sekali. Qin Fei Yang mendarat di depan Wu Bai Chuan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anda. Wu Bai Chuan menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Dia teringat adegan ketika raksasa bermata darah itu menjadi tak terlihat dan mencuri kota kuno langit misterius. Mungkinkah Qin Fei Yang membantu setan darah? Itu benar. Ini aku. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa? Mengapa kamu membantu mereka? Kami semua dari istana pembunuh naga. Wu Bai Chuan meraung marah, tetapi suaranya serak dan lemah. Kau juga tahu kalau kami dari istana pembunuh naga. Lalu mengapa kamu dan Du Yun Tian ingin membunuhku di pavilion harta karun? Qin Fei Yang mencibir. Pupil mata Wu Bai Chuan mengecil saat dia buru-buru berkata, itu hanya candaan. Lelucon. Apakah kamu pikir aku ini anak berusia tiga tahun? Bagaimana kamu bisa bercanda seperti itu? Qin Fei Yang tertawa. Wu Bai Chuan berteriak, maaf, maaf. Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Karena kami berdua dari istana pembunuh naga, tolong selamatkan aku. Jika aku begitu murah hati, aku tidak akan memberitahu blood demons, dan aku juga tidak akan membantu mereka merebut kembali kota kuno langit misterius. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Kaulah yang memberitahu mereka. Wu Bai Chuan menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Ya. Biarkan aku memberitahumu rahasia lainnya. Aku hesan, yang telah bersamamu selama setengah bulan. Qin Fei Yang tersenyum. Anda. Wu Bai Chuan menatap Qin Fei Yang, tercengang. Ternyata Qin Fei Yang telah lama mengintai di sampingnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya, karena mengira dirinya hanyalah orang tak penting. Apakah kamu terkejut? Terkejut. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Bajingan kau, Lord Supreme Cloud tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Bai Chuan meraung histeris. Jadi, kau orangnya Supreme Cloud. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata samar, tapi jangan khawatir, jika tidak ada yang salah, Supreme Cloud mungkin akan mati di neraka Raja Neter. Haha. Kau benar-benar tak tahu malu. Jika kita berada di luar, kau pasti bisa melakukannya. Lagi pula, bahkan naga leluhur pun tidak sebanding denganmu. Tapi jangan lupa, ini adalah neraka Raja Neter. Dengan kekuatan Lord Supreme Cloud, membunuhmu semudah membantai anjing. Wu Bai Chuan tertawa gila. Apa? Naga leluhur benar-benar bukan tandingannya. Pupil mata sang siklop mengecil, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Wu Bai Chuan dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja. Tapi sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Kemudian, dia mundur ke sisi siklops. Potong-potong dia, gunakan daging dan darahnya sebagai pengorbanan bagi jiwa rakyat kita. Para siklop berteriak. 2.598 Tidak. Saya bisa bantu Anda. Aku lebih kuat dari Qin Fei Yang. Aku lebih berharga darinya. Wu Bai Chuan meraung. Tapi itu sia-sia. Raksasa mata darah di puncak alam surga ke-9 berjalan mendekat dan menangkap Wu Bai Chuan. Ah! Dengan teriakan kesakitan, Wu Bai Chuan hancur menjadi pasta daging. Semua daging dan darah berserakan di tanah lubang yang dalam. Beristirahat dalam damai. Siklops bergumam. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, ia memasuki kota kuno. Qin Fei Yang melirik daging dan darah Wu Bai Chuan dan mengikuti siklops tanpa simpati. Apa yang sedang terjadi? Tuanku mengizinkannya memasuki kota kuno. 20 raksasa mata darah saling memandang. Qin Fei Yang mengikuti di belakang raksasa bermata satu dan mendarat di depan istana pusat, memasuki aolah utama. Tolong duduk. Sang siklops duduk dan menunjuk ke kursi batu di sebelahnya. Qin Fei Yang melirik kursi batu itu. Kursi itu jauh lebih besar darinya. Dia tersenyum dan berkata, aku akan berdiri saja. Terserah kamu. Siklops berkata dengan acu-ta-acu dan bertanya, apakah yang dikatakan Wu Bai Chuan benar? Apa? Qin Fei Yang curiga. Raksasa siklops berkata, dia berkata tidak ada satupun naga leluhur dari ras naga yang dapat menandingimu. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu tidak percaya padaku. Apa yang mampu kamu lakukan? Aku pernah bertarung dengan naga sebelumnya. Aku tahu seberapa kuat mereka. Kau, Dewa Paragon yang sangat sukses, dapatkah mengalahkan mereka? Sang Cyclops tidak dapat mempercayainya. Sulit bagimu untuk mempercayainya, tetapi itulah kenyataannya. Hanya saja aku tidak dapat menggunakan banyak metode karena aturan neraka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sang Cyclops berkata, kalau begitu, sepertinya kamu memang punya sesuatu yang luar biasa tentang dirimu, yang juga membuktikan bahwa kamu dan para naga tidak bersekongkol. Aku hanya punya dendam mendalam terhadap naga. Memasuki neraka Raja Infernal kali ini, meskipun itu adalah jebakan yang dibuat oleh mereka, sebenarnya itulah yang aku inginkan. Kata Qin Fei Yang. Jadi maksudmu kau berencana untuk menyelesaikan masalah di dunia bawah untuk selamanya? Kata si raksasa Cyclops. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Cyclops itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bilang aku membuatmu patah semangat. Dengan kekuatanmu saat ini, itu mustahil. Aku tahu. Karena banyak hal yang melampaui ekspektasi saya. Pertama-tama, kami orang luar hanya bisa tinggal di neraka selama seribu tahun. Seribu tahun tidak cukup bagiku untuk menerobos ke alam sembilan surga. Qin Fei Yang menghela nafas. Rencana awalnya adalah menerobos ke alam sembilan surga di neraka Raja Neraka dan kemudian berhadapan dengan para naga. Tetapi bagaimana mungkin seribu tahun cukup? Apalagi sudah lebih dari seratus tahun setengah bulan. Dengan kata lain. Dalam waktu kurang dari sembilan ratus tahun, dia harus meninggalkan neraka Raja Neraka. Belum lagi seribu tahun, bahkan jika aku memberimu seratus ribu tahun, kau tidak akan mampu menerobos ke alam sembilan surga. Kita bicarakan nanti saja. Sekalipun kau berhasil melangkah ke alam sembilan surga dalam waktu seribu tahun, kau tidak akan sebanding dengan naga leluhur. Kata si raksasa Cyclops. Qin Fei Yang berkata, jika aku benar-benar bisa melangkah ke alam sembilan surga, aku mungkin bisa mencobanya. Begitu percaya diri. Raksasa Cyclops tercengang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, apa yang aku katakan, mungkin saja. Raksasa Cyclops memandang Qin Fei Yang, menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya punya pertanyaan. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, teruskan. Raksasa Cyclops tidak mengangkat kepalanya, memikirkan masalahnya sendiri. Meskipun kamu tidak dapat berkomunikasi melalui kristal gambar di neraka Raja Neraka, ras iblis darahmu telah hidup di neraka Raja Neraka selama bertahun-tahun, seharusnya ada cara untuk menghubungi orang-orangmu, kan? Qin Fei Yang bertanya. Sebenarnya tidak ada. Kalau tidak, aku tidak memerlukan bantuanmu untuk memberitahu orang-orangku di siang hari. Raksasa Cyclops menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu bagaimana biasanya kamu menghubungi orang-orangmu? Dengan cara yang paling primitif. Misalnya, untuk menghubungi penguasa kota di kota-kota kuno, kami akan mengirim utusan kepada mereka. Kata si Raksasa Cyclops. Itu memang sangat primitif. Qin Fei Yang mengangguk. Ini sama sekali tidak nyaman. Jika terjadi keadaan darurat, mereka harus berlari bola-bali ribuan mil jauhnya. Sama seperti saat ini. Jika Raksasa Cyclops dapat menghubungi anak buahnya secara langsung, maka ras iblis darah yang keluar pun dapat segera bergegas kembali untuk memberikan dukungan. Aturannya seperti ini, kita tidak bisa mengubahnya. Kalian orang luar mungkin tidak terbiasa dengan hal itu, tapi kami para Blood Demon sudah lama terbiasa dengannya. Kata si Raksasa Cyclops. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak masalah jika mereka terbiasa dengan hal itu. Mata Raksasa Cyclops tiba-tiba berbinar, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku bisa membantumu. Hmm. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Membantunya dengan apa? Raksasa Cyclops berkata, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar sesuatu yang disebut formasi waktu. Pembentukan waktu. Qin Fei Yang tertegun dan mengangguk, tentu saja aku pernah mendengarnya, aku memiliki artefak ilahi yang memiliki formasi waktu. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Jadi ini memiliki formasi waktu. Kata Raksasa Cyclops itu sambil menyadari. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayangnya, saya tidak bisa memasuki artefak ilahi ini sekarang. Raksasa Cyclops bertanya, kalau begitu, ini adalah artefak ilahi yang menantang surga. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kasihan. Namun, kota kuno surga misteriusku juga memiliki formasi waktu. Kata si Raksasa Cyclops. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Kota kuno surga misterius memiliki formasi waktu. Kenapa dia tidak menyadarinya? Formasi waktu ada di atasnya. Raksasa Cyclops menunjuk ke puncak istana. Qin Fei Yang mendongat dengan heran dan bertanya, apakah istana ini memiliki lebih dari satu tingkat? Ya. Ada tingkat lain di atas, formasi waktu ada di dalam. Namun, bagi ras iblis darah kita, formasi waktu tidaklah begitu menggoda. Raksasa Cyclops menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Seseorang harus tahu. Dimanapun itu, time array akan membuat orang meneteskan air liur karena hasrat. Namun ras setan darah tidak peduli. Karena kultivasi kita akan berhenti di puncak alam sembilan surga selamanya, jadi formasi waktu tidak begitu penting bagi kita. Kata si Raksasa Cyclops. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Jika seseorang tidak dapat melangkah ke alam abadi, apa gunanya formasi waktu yang kuat? Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak bersimpati terhadap ras iblis darah. Dia telah mengalami siksaan karena tidak mampu menerobos. Karena saat itu, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan yang lainnya juga seperti ini di dunia kura-kura hitam, kultivasi mereka selamanya berhenti di alam dewa palsu. Tunggu. Dunia kura-kura hitam seperti ini, begitu pula neraka Raja Neter. Mungkinkah neraka Raja Neter juga merupakan dunia kecil yang independen seperti dunia kura-kura hitam? Sedang memikirkan ini. Qin Fei Yang buru-buru berbalik dan berjalan menuju pintu, menatap dunia luar, matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang salah? Raksasa Cyclops menatapnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kembali ke posisi semula, dan menatap Raksasa Cyclops. Ras Iblis Darahmu tidak pernah berpikir untuk mematahkan kutukan yang tidak bisa dipatahkan ini. Kita punya. Kami juga sudah mencoba. Tapi kita tidak bisa melanggar aturan dan larangan Neter King Hel. Raksasa Cyclops menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, lalu bagaimana dengan meninggalkan neraka Raja Neter? Raksasa Cyclops berkata, Ras Iblis Darah kita tidak punya cara untuk meninggalkan neraka Raja Neter. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Ini persis sama dengan dunia kura-kura hitam. Kala itu makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam juga tidak bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam karena adanya batasan dari tanda Iblis. Ini adalah takdir, tidak perlu dipaksakan. Raksasa Cyclops menggelengkan kepalanya. Takdir. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku tidak pernah percaya pada takdir, karena takdir ada di tanganku sendiri. Kamu belum pernah mengalami keputusasaan seperti ini, jadi kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja. Ketika Anda benar-benar mengalaminya, Anda akan tahu bahwa takdir tidak dapat ditolak. Kata si Raksasa Cyclops. Mungkin. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, apakah semua setan darah memiliki semacam tanda di tubuh mereka? Raksasa Cyclops sedikit tertegun dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Benarkah ada? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, bisakah kamu menunjukkan tanda ini kepadaku terlebih dahulu? Raksasa Cyclops menatap tajam ke arah Qin Fei Yang lalu mengangkat kaki raksasanya. Ada sepatu bot kulit di kakinya. Raksasa Cyclops melepas sepatu bot kulitnya, telapak kakinya menghadap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera menutup hidungnya, tidak bisa berkata apa-apa. Sudah berapa lama kamu mencuci kakimu? Jangan pedulikan rincian ini. Raksasa Cyclops tersenyum malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap kaki Raksasa Cyclops itu. Dia segera melihat tanda matahari jahat. Dan kaki ini juga memilikinya. Raksasa Cyclops mengangkat kaki satunya dan melepaskan sepatu bot kulitnya. Ada tanda bulan jahat di telapak kakinya. Bagaimana bisa ada dua tanda? Qin Fei Yang terkejut. Inilah alasannya mengapa suku setan darah kami dapat memanggil kekuatan bulan jahat dan matahari jahat. Kata si Raksasa Cyclops. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu dan bertanya, lalu bagaimana dengan makhluk hidup lainnya di neraka? Misalnya, binatang buas. Tanda mereka berbeda dengan tanda kita. Tandanya adalah tengkorak berwarna merah darah di atas kepala mereka. Kata si Raksasa Cyclops. Tengkorak. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika dia ingat dengan benar, tanda iblis dari dunia kura-kura hitam juga berupa tengkorak. Apakah ini suatu kebetulan? Raksasa Cyclops mengenakan sepatu bot kulit dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Bagaimana manusia ini tahu tentang tanda itu? Seseorang harus tahu. Bahkan para naga pun tidak tahu tentang tanda ini. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang mendongak ke arah Raksasa Cyclops dan berkata, Bisakah kau temukan seekor binatang buas dan biarkan aku melihat tanda iblis pada tengkorak ini? Apakah kamu tahu sesuatu? Raksasa Cyclops merasa curiga. Kita bicarakan nanti saja. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Raksasa Cyclops menganggup dan berteriak, Situa sepuluh, Pergilah dan tangkap seekor binatang buas. Binatang apapun bisa. Ya. Suara keras segera terdengar dari luar. Qin Fei Yang bertanya, Tuan Kota, Apakah suku setan darah Anda tidak memiliki nama keluarga? Ya. Raksasa Cyclops itu menganggup. Siapa namamu? Qin Fei Yang penasaran. Nama keluarga seluruh suku setan darah kami sama, Hanya kata di depannya, Darah. Kata si Raksasa Cyclops. Darah. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening, Sepertinya tidak ada nama keluarga seperti itu di dunia ini, kan? Raksasa Cyclops tercengang, Kamu tidak memilikinya di dunia luar. Tidak. Setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Raksasa Cyclops itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Nama keluarga kami konon diberikan oleh para leluhur suku setan darah kami, Sejak lama. Kata darah mewakili suku setan darah kami. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Melihat Raksasa Cyclops itu tersenyum, Qin Fei Yang tak dapat menahan rasa gembira di hatinya. Karena ini berarti Raksasa Cyclops sudah berusaha untuk bergaul dengannya. 2.599 Dong. Tidak lama setelah itu. Suara langkah kaki yang memekakan telinga terdengar dari luar. Tuan kota, aku telah menangkap binatang itu. Setelah itu. Sebuah suara yang keras dan jelas terdengar. Masuk. Kata Raksasa Bermata 1. Raksasa Bermata Darah Alam Surga ke-9 segera menangkap seekor binatang buas yang panjangnya beberapa meter dan memasuki aula utama. Itu adalah macan tutul merah darah dengan basis kultivasi di alam puncak surga ke-9. Saat ini. Menatap Raksasa Bermata 1 itu, matanya dipenuhi ketakutan. Raksasa Bermata 1 itu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Lihat sendiri. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju macan tutul darah. Manusia. Macan tutul darah itu sedikit tertegun. Mengapa ada manusia di kota langit kuno misterius ini? Raksasa Bermata Darah juga sedikit tertegun. Ternyata manusia inilah yang punya ide untuk menangkap binatang itu. Qin Fei Yang berjalan di depan macan tutul darah, menatap Raksasa Bermata Darah, dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana aku harus memanggilmu? Raksasa Bermata Darah tertegun dan menatap Raksasa Bermata 1. Jawab dia. Kata Raksasa Bermata 1. Raksasa Bermata Darah itu mengerutkan bibirnya dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, Semua orang memanggilku si tua 10, kalian bisa memanggilku si tua 10 berdarah. Darah tua 10. Qin Fei Yang bergumam sambil tersenyum, Terima kasih atas kerja kerasmu. Kata si tua berdarah ten dengan acu tak acu, itu hanya menangkap seekor binatang buas, apa susahnya? Tampaknya dia tidak begitu menyukai Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak peduli dan menatap macan tutul darah itu, juruskan kepalamu ke sini. Apa maksudmu? Macan tutul darah itu tertegun. Lakukan. Teriak si tua 10 berdarah. Oke oke oke. Macan tutul darah itu menganggup dan dengan cepat berbaring di tanah, menjulurkan kepalanya di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mencabut rambut di kepala macan tutul darah dan langsung melihat jejak tengkorak. Jejak ini sangat mirip dengan jejak iblis di alam kura-kura hitam. Satu-satunya perbedaan adalah, Jejak setan itu berwarna hitam. Jejak tengkorak ini berwarna merah darah dan sebesar kepalan tangan bayi, Tampak sangat ganas. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Qin Fei Yang memandangi jejak itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Hem. Tetua darah 10 menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa manusia ini menatap sebuah tanda? Setelah sekian lama, Qin Fei Yang menarik lengannya dan menatap macan tutul darah sambil tersenyum. Ayo kembali. Macan tutul darah merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti. Dia berbalik dan berlari keluar dari aula. Apa yang sedang terjadi? Bluten menggaruk kepalanya. Dia berusaha keras untuk menangkap binatang buas, tetapi kemudian melepaskannya begitu saja tanpa melakukan apapun. Sang Siklop melambaikan tangannya dan berkata, Sue Lao Xi, berjaga di luar. Ya. Sue Lao Xi menganggup dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia berjalan keluar dari aula dan berjaga di luar. Itu. Sang Siklop menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan ragu, Apa yang kau temukan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku pernah ke suatu tempat yang sangat mirip dengan neraka. Makhluk-makhluk di sana juga memiliki tanda di tubuh mereka. Lagipula, situasi mereka sangat mirip dengan situasi Anda. Aku tidak bisa menjadi dewa, dan aku tidak bisa meninggalkan tempat itu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Sang Siklop tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di luar pintu, darah ke-10 juga menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Benar-benar ada tempat di dunia yang mirip dengan neraka. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Saya punya tebakan yang berani. Tebakan apa? Para Siklop menatap Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak mengatakannya. Bukankah kau sengaja mencoba memancing kami? Sebelum Sang Siklop sempat bicara, Bluten yang ada di luar pintu meraung. Sang Siklop berteriak, Kesepuluh, diamlah. Pak. Manusia ini, dia jelas tidak punya niat baik. Cepat bunuh dia. Kata darah kesepuluh. Sudah ku bilang diam saja, kau tidak mendengarku. Sang Siklop mengangkat alisnya. Pupil mata Bluten mengecil dan dia menutup mulutnya dengan getir. Para Siklop itu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kami, Blood Demon, membenci orang yang bertele-tele. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Tempat yang pernah aku datangi disebut Dunia Penyuh Hitam. Dunia Penyuh Hitam. Sang Siklops merasa curiga. Itu benar. Dunia Kura-Kura Hitam adalah dunia kecil yang mandiri. Tentu saja, sekarang sudah sangat besar. Tidak hanya itu, Makhluk-makhluk di dunia Kura-Kura Hitam juga telah mematahkan kutukan itu. Baik manusia maupun binatang, Mereka semua bisa berkultifasi hingga menjadi dewa. Kata Qin Fei Yang. Si Siklops terkejut. Bagaimana mereka bisa mematahkan kutukan itu? Bluten mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena aku. Kata Qin Fei Yang. Anda. Mata Sang Siklop terbelalak. Bagaimana itu mungkin? Bisakah seorang dewa mematahkan kutukan itu? Qin Fei Yang tersenyum. Saat itu, aku belum menjadi dewa. Aku hanya seorang kaisar perang. Itu bahkan lebih mustahil. Kata Siklops. Secara logika, dengan tingkat kultifasiku, Aku seharusnya tidak bisa mematahkan kutukan itu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita pahami secara logis. Setelah melalui berbagai kesulitan, Aku menjadi penguasa dunia kura-kura hitam. Setelah aku menjadi penguasa dunia kura-kura hitam, Aku memiliki kemampuan untuk menghapus tanda pada mereka Dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Sang Siklop mengangguk. Bluten tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, Jadi, kamu adalah penguasa sebuah dunia. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Teruslah membanggakan diri. Bluten tidak bisa menahan tawa. Tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Siapapun bisa membanggakannya. Jika apa yang kau katakan itu benar, Maka bawalah kami ke dunia kura-kura hitam untuk melihatnya. Darah ke-10 mendengus. Jika aku bisa memasuki dunia penyu hitam, Apakah menurutmu aku akan membutuhkan bantuanmu untuk membunuh Hu Bai Chuan? Qin Fei Yang tidak berdaya. Lalu apa lagi yang bisa dikatakan? Lagi pula, kita tidak bisa melihatnya. Kau yang punya keputusan akhir. Kata darah ke-10. Baik-baik-baik. Anggap saja aku sedang membual. Qin Fei Yang mengangguk. Para Siklop telah mengamati Qin Fei Yang, Dan dia merasa bahwa Qin Fei Yang tidak sedang membual. Mungkinkah itu benar? Jika itu benar, apakah orang ini punya cara untuk membantu para darah iblis mematahkan kutukan itu? Memikirkan hal ini. Siklop tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia bertanya, Tidak bisakah kita memasuki dunia kura-kura hitam karena aturan Hades? Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi itu tidak benar. Menurut apa yang kau katakan, Dunia penyu hitam adalah dunia yang independen. Maka, dunia itu seharusnya memiliki aturannya sendiri. Karena ia punya aturannya sendiri, Maka ia tidak boleh dibatasi di Hades. Bagaimanapun juga, Dunia kura-kura hitam dan Hades adalah dunia yang berdiri sendiri. Mereka setara. Sang Siklop mengerutkan kening. Makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam tidak akan dibatasi oleh aturan Hades. Tapi aku berbeda. Aku sekarang berada di luar, Jadi aku tidak bisa menghindari batasan dari aturan Hades. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Siklop itu mengangguk lalu merenung sejenak. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu benar, Tapi aku memilih untuk percaya padamu. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum. Karena kau menguasai dunia, Maka kau pasti punya cara untuk membantu kami mematahkan kutukan itu, kan? Sang Siklop menatap Qin Fei Yang dengan gugup. Tidak ada jalan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Sang Siklop mengerutkan kening. Untuk mematahkan kutukan ini, Hanya penguasa Hades yang bisa melakukannya. Jika aku tidak salah, Penguasa Hades seharusnya adalah Dewa Naga dari para naga. Kata Qin Fei Yang. Dewa Naga. Sang Siklop tercengang. Ya. Para naga memiliki Dewa Naga. Dia sangat misterius, Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi karena dia bisa menjadi Dewa Naga, Kekuatannya jelas tidak sederhana. Dan suku iblis darahmu, Hanya ada dua cara untuk melepaskan segelnya. Yakinkan dia atau kalahkan dia. Tetapi untuk meyakinkan dia agar membantumu melepas segel itu, Menurutku itu mustahil. Lagi pula, Kalau dia mau melakukannya, Dia pasti sudah melepas segelnya. Mengenai mengalahkannya dan mengambil Ali Hades. Suku setan darahmu pasti tidak bisa melakukannya. Dan saya tidak memiliki kemampuan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dewa Naga. Sang Siklop mengerutkan kening. Tunggu. Manusia, Apakah maksudmu suku setan darah kita seperti ternak, Yang ditawan di Hades oleh Dewa Naga dari para naga? Bluten bertanya dengan heran. Mendengar ini, Sang Siklop segera menatap Qin Fei Yang. Tampaknya ini adalah inti persoalannya. Qin Fei Yang berkata, Meskipun agak kejam, Ini adalah kebenaran. Ini tidak benar. Bluten menggelengkan kepalanya. Sang Siklop pun memasang ekspresi tak percaya. Ternyata suku setan darah mereka hanya sekelompok ternak yang ditawan selama ini. Apakah aku bicara terlalu banyak? Melihat reaksi keduanya, Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Ini pasti menjadi pukulan telak bagi suku setan darah. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, Ini hanya tebakanku. Belum tentu benar. Ya ya ya. Itu hanya tebakan, Jangan dianggap serius. Bluten mengangguk. Sang Siklop melirik ke arah Qin Fei Yang, Lalu mendonga ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Ten, Pergilah ke kota kuno Hades sekarang. Mengapa kita pergi ke kota kuno Hades? Bluten curiga. Sang Siklop berkata, Tentu saja, Kita harus melaporkan kepada Raja Hades tentang apa yang terjadi di kota kuno misterius. Tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, Itu sudah diputuskan. Kata darah sepuluh. Saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika Raja Hades benar-benar ingin menghukumku, Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya. Kata Cyclops. Saya tidak bersedia. Aku yakin bukan hanya aku, Tetapi orang-orang di kota kuno misterius juga tidak ingin kamu dihukum. Tujuan awalmu menyerahkan kota kuno misterius kepada Wubaycuan adalah untuk melindungi rakyat. Kamu tidak salah. Manusialah yang salah. Mereka hina, Licik, Dan tidak dapat dipercaya. Darah sepuluh meraung. Itu sudah terjadi, Apa gunanya mengatakan ini? Cepatlah pergi. Kata Cyclops. Tetapi, Bluten sangat cemas. Apa lagi yang ingin dia katakan? Kinfe yang tiba-tiba berkata, Memang, Kita harus mengambil inisiatif untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Hades. Diam. Ini masalah suku setan darah kita. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Kata Bluten dengan marah. Jangan marah. Biar aku selesaikan dulu. Kita manusia punya pepatah, Kertas tidak bisa membungkus api. Tidak mungkin menyembunyikan masalah sebesar ini. Bahkan jika kamu tidak melaporkannya sekarang, Raja Hades akan mengetahuinya cepat atau lambat. Saat itu, Kejahatan Tuan Kotamu akan semakin besar. Sekarang, Jika kamu mengambil inisiatif untuk melaporkannya dan menjelaskannya kepada Raja Hades, Kamu mungkin bisa mendapatkan pengampunannya. Kinfei yang menatap darah sepuluh dan berkata sambil tersenyum. Itu juga yang kupikirkan. Sang Siklop mengangguk. Baik-baik saja maka. Aku akan pergi ke kota kuno Hades sekarang. Bluten mendesah tak berdaya dan berbalik untuk pergi. 2600 Setelah saudara-saudara Ten pergi, Siklop itu menarik kembali pandangannya dan menatap Kinfei yang, Lalu berkata, Katakan yang sebenarnya, Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan kita? Benar-benar tidak mungkin. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sang Siklop mengerutkan kening, Jadi, satu-satunya cara adalah menemukan naga, dewa naga. Itu benar. Dewa nagalah yang meninggalkan Raja Hades kepada para naga. Itu berarti dia adalah penguasa Raja Hades. Kata Kinfei yang. Tetapi, Kita bahkan tidak bisa meninggalkan Raja Hades, Bagaimana kita bisa menemukan dewa naga ini? Sang Siklop tampak sangat kesal. Tidak mudah untuk menemukan harapan menghapus tanda itu, Tetapi untuk benar-benar melakukannya lebih sulit daripada naik ke langit. Kinfei yang terdiam. Kalau bisa diselesaikan, Dengan karakter Blood Demon pasti dia bantu. Tetapi masalah ini sungguh sulit untuk diatasi. Kita bicarakan ini nanti saja. Sang Siklop menggelengkan kepalanya dan menatap Kinfei yang, Lalu berkata, Sekarang mari kita kembali ke topik. Aku bisa membiarkanmu pergi ke lantai atas untuk berkultivasi dalam pengasingan. Benar-benar. Kinfei yang sangat gembira. Dalam. Sang Siklop mengangguk. Apakah ada syaratnya? Kinfei yang bertanya dengan cepat. Tidak. Sang Siklop menggelengkan kepalanya. Tidak. Kinfei yang sedikit tertegun, Menatap Siklops, Dan berkata, Aku tidak takut menyinggungmu, Tapi aku tidak percaya pada makanan gratis. Sang Siklops tersenyum tipis, Dan dengan lambayan tangannya, Penglihatan Kinfei yang tiba-tiba kabur. Momen berikutnya. Dia menemukan dirinya di sebuah ruangan batu besar. Ini adalah lantai dua istana. Kata Siklops. Kinfei yang melihat sekeliling. Ruangan batu ini panjangnya setengah mil, Dan tidak ada apapun di dalamnya. Kelihatannya sangat kosong. Pembentukan waktu di sini relatif buruk, Hanya 200 tahun dalam sehari, Jangan pedulikan itu. Sang Siklops tersenyum. Apa-apaan? 200 tahun dalam sehari. Kinfei yang menatap para Siklop dengan kaget. Sang Siklop bertanya, Kau tidak menyukainya? Tidak-tidak-tidak. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Apakah kamu yakin itu 200 tahun dalam satu hari? Ya. Sang Siklop menganggup dan menatap Kinfei yang dengan curiga. 200 tahun dalam satu hari. Masih belum cukup baik. Kau bahkan menyuruhnya untuk tidak peduli. Kinfei yang bingung. 200 tahun dalam sehari. Time Array yang menantang surga seperti itu dianggap lemah di mata Siklops. Bagaimana mungkin pembentukan waktunya yang memakan waktu 100 tahun bisa bertahan seperti ini? Apakah kamu baik-baik saja? Sang Siklops bertanya. Tidak apa. Kinfei yang tersadar dan melambaikan tangannya. Bagus. Dia akhirnya mempelajari sesuatu yang baru. Jika Time Array yang relatif buruk dapat bertahan 200 tahun dalam sehari, maka betapa menakjubkannya Time Array yang relatif bagus. Memang benar, selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Anda mengira benda di tangan Anda adalah benda langka di dunia, tapi di mata orang lain, benda itu bahkan lebih buruk dari sampah. Siklops berkata, jika tidak ada yang lain, maka kau bisa berkultivasi di sini. Terima kasih. Kinfei yang membungkuh. Sang Siklops tersenyum tipis dan langsung menghilang tanpa jejak. 200 tahun dalam sehari, neraka Raja Neter ini sepadan. Kinfei yang melihat sekeliling dan merasa sangat gembira. Kalau Serigala bermata putih tahu tentang hal ini, dia pasti akan merasa iri dan cemburu. Dan inilah kesempatan yang telah dinantikannya. Dengan Time Array yang sekuat itu, mengapa dia khawatir melangkah ke alam surga ke-9 setengah langkah? Cepatlah berkultivasi, jangan buang-buang waktu. Setiap menit dan detik tak ternilai harganya. Langsung. Dia duduk bersila di tanah, mengeluarkan sejumlah besar batu jiwa, dan mulai memurnikannya dalam pengasingan. Menurut perhitungan awalnya, dibutuhkan waktu lebih dari 730 hari untuk menerobos ke alam dewa tertinggi sempurna, bahkan di kastil dan alam kura-kura hitam. Sekitar 2 tahun. Dan sekarang. 200 tahun dalam sehari setara dengan membagi waktu menjadi setengahnya. Dengan kata lain. Sekarang, dia hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk menerobos ke alam dewa tertinggi yang sempurna. Di satu sisi, dia bisa perlahan-lahan membangun hubungan yang bersahabat dengan suku setan darah. Di sisi lain, dia bisa berkultivasi dalam arah waktu seperti itu. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Pada saat yang sama. Di bawah aula utama. Sang Cyclops duduk di kursi dan menatap kekosongan di depannya. Dalam kehampaan, ada sebuah gambar. Apa yang ditampilkan di layar adalah ruangan batu tempat Qin Fei yang berada. Sang Cyclops memandang Qin Fei yang yang tengah duduk bersila di tanah, dan secercah cahaya bijaksana melintas di matanya. Tuanku. Tiba-tiba. Diiringi serangkaian langkah kaki, raksasa bermata darah dari alam dewa tertinggi sempurna memasuki aula utama. Apa masalahnya? Sang Cyclops bertanya. Raksasa bermata darah itu hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat Qin Fei yang dalam gambar, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, mengapa Anda membiarkan dia masuk ke sana untuk berkultivasi? Saya hanya mengujinya. Kata Cyclops. Menguji. Raksasa bermata darah itu tertegun. Ya. Saya ingin tahu apakah dia akan serakah saat melihat time arah ini. Kata Cyclops. Apakah hasilnya? Sang Cyclops bertanya. Apakah saya tidak hanya mengamati? Namun sejauh ini, saya tidak melihat adanya keserakahan di matanya. Mungkin dia memang berbeda dengan manusia lainnya. Kata Cyclops. Sang Cyclops mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau dia berpura-pura? Seperti yang dia katakan, waktu akan mengungkap isi hati seseorang. Mari kita amati secara perlahan. Sang Cyclops tersenyum tipis dan bertanya, mengapa kau mencariku? Sang Cyclops berkata, ku dengar kau membiarkan si tua sepuluh pergi ke kota kuno Raja Yu. Ya. Sang Cyclops mengangguk. Apakah kamu tidak mencari masalah? Bagaimana jika Raja Yu menyalahkan kami? Kata Cyclops dengan marah. Jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Jika Raja Yu menyalahkan kami, aku akan menerima hukumannya. Kata Cyclops. Mendesah. Sang Cyclops mendesah dan bertanya, lalu, apakah kita akan terus memburu manusia? Tentu saja. Namun, untuk mencegah hal ini terjadi lagi, kamu akan tinggal di kota kuno surga misterius dan membiarkan anggota klan lain memburu mereka. Kata Cyclops. Oke. Saya akan mengaturnya sekarang. Cyclops itu mengangguk dan berbalik untuk melangkah beberapa langkah. Ia berbalik untuk melihat Cyclops itu dan berkata, Tuanku, all ten sudah dekat. Jika Anda menyesal sekarang, saya masih bisa mendapatkannya kembali. Anda membesar-besarkan masalah yang kecil. Apakah kamu tidak tahu karakter Raja Yu? Selama ada alasan, dia paling-paling hanya akan menegurmu. Dia tidak akan benar-benar menghukumu. Sang Cyclops tidak berdaya. Saya harap begitu. Sang Cyclops mengangguk dan berbalik untuk pergi. Cyclops mengangkat kepalanya dan terus mengamati Kinfei Yang. Pegunungan Naga Raksasa. Dinarai. Apa yang sedang terjadi? Sudah seratus tahun berlalu, mengapa api tua dan yang mulia belum juga datang? Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Semua orang membuka mata dan menatap pemuda berjubah darah itu. Mereka memang terlalu lambat. Mungkinkah ada kecelakaan? Wanita berjubah putih itu bingung. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika mereka berada di luar, mereka pasti tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, mereka sekarang berada di neraka Raja Neter. Bahkan naga leluhur seperti mereka mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri saat menghadapi setan darah yang kuat. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Mengapa kita tidak bergerak terlebih dahulu? Naga leluhur menyarankan. Yezong merenung sejenak lalu berkata, saya tidak keberatan asalkan semua orang setuju. Kalau begitu, mari kita bergerak. Wanita berjubah putih itu mengangguk. Yang lainnya berpikir sejenak lalu mengangguk juga. Oke, setelah Fajar menyingsing, kita akan pergi ke kota kuno Neter King dan menyusun rencana. Tidak peduli apa, kita harus merebut artefak yang menantang surga itu. Kata naga leluhur. Artefak yang menentang surga. Orang gila yang duduk di samping, matanya berbinar. Dia tidak boleh membiarkan para naga mendapatkan artefak yang menentang surga itu. Jika tidak, saat mereka meninggalkan Neter King Hel, para naga akan mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimanapun, kekuatan yang dibawa oleh artefak yang menantang surga itu tidak terbayangkan. Akan tetapi, bagaimana mereka dapat menghentikan para naga dari merampas artefak ini? Jika Kinfei yang ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Yezong, kepala Master Pavilion, berbagai naga leluhur, dan pemuda yang tidak dikenal itu semuanya sedang mendiskusikan rencana tersebut. Mereka sama sekali tidak menyadari ketidaknormalan matman. Sudah diputuskan. Yezong, kepala Master Pavilion, dan Anda. Naga leluhur memandang Yezong, kepala Master Pavilion, dan pemuda yang tidak dikenal itu dan berkata, kalian semua akan memancing para ahli dari kota kuno Neter King. Kita akan mengambil kesempatan untuk memasuki kota kuno dan merebut artefak itu. Oke. Yezong mengangguk. Akan tetapi, kepala Master Pavilion tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia akan menjadi umpan untuk menarik para ahli dari kota kuno Neter King sementara para naga leluhur ini pergi untuk merebut artefak yang menentang surga. Bahkan jika mereka berhasil merebutnya, dia tidak akan mendapat bagian. Dia harus mengambil risiko tanpa keuntungan apapun. Dia tidak mau melakukan transaksi yang akan merugi seperti itu. Apakah Anda punya keberatan? Naga leluhur menatap ke arah Ketua Master Pavilion dan bertanya. Saya pengusaha. Ketua Pavilion Lord hanya mengatakan satu kalimat ini, tapi siapakah yang bukan orang tua dan cerdik yang hadir. Tentu saja mereka mengerti. Anda tidak perlu khawatir. Setelah kita merebut artefak yang menantang surga ini, kita akan segera berangkat ke Valen Valley. Kata naga leluhur. Lembah jatuh. Kepala Master Pavilion merasa curiga. Tahukah kamu dari mana datangnya Sunset Divine Bow? Itu adalah Valen Valley. Selain itu, kami menemukan Sunset Godly Bow di luar Valen Valley. Pikirkanlah, jika kita bisa menemukan artefak yang menantang surga di luar sana, apalagi yang ada di dalam. Kata naga leluhur. Kepala Master Pavilion tergoda. Old Black, kami telah mencoba menerobos masuk ke Valen Valley lebih dari sekali. Namun, kami tidak pernah berhasil menerobos masuk. Apakah kamu berencana untuk melakukannya lagi kali ini? Wanita berpakaian putih itu menatap naga leluhur dan mengerutkan kening. Naga leluhur menatap Mad Men dan tersenyum. Kali ini berbeda. Aku yakin aku bisa memasuki lembah jatuh. Bibir Yezong melengkung membentuk senyum. Wanita berpakaian putih itu menatap mereka berdua dan bertanya dengan curiga, apa yang kalian berdua coba lakukan? Rahasiakan ini untuk saat ini. Aku berjanji akan memberimu kejutan saat waktunya tiba. Dewa naga tersenyum. Naga leluhur hanya memberitahu Yezong tentang Mad Men yang mampu menyerap kekuatan jahat. Yang lain belum mengetahuinya. Wanita berpakaian putih itu memutar matanya saat mendengar ini. Baiklah kalau begitu, mari kita semua menyesuaikan keadaan kita sebelum matahari terbit. Bagaimanapun, Raja Hanturas Iblis Darah bukanlah karakter biasa. Pertarungan sengit tidak dapat dihindari. Kata Yezong. Semua orang mengangguk. Naga leluhur berjalan ke arah si gila dan bertanya sambil tersenyum, seberapa besar peningkatan kultifasimu. Masih sama. Si gila menggeleng dan mendesah. Meskipun menyerap kekuatan jahat memungkinkan kultifasinya menjadi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha, tanpa time array, akan butuh waktu lama untuk menerobos. Oleh karena itu, peningkatannya dalam seratus tahun kultifasi terakhir tidak begitu besar. Catatan. Pesan penting dari admin. Karena channel portal Insani ini sedang bermasalah, maka selama jangka perbaikan, maka cerita dari Dewa Perang tak terkalahkan. Dan Kaisar Langit Netherworld tertinggi akan dilanjutkan ke channel portal lanjutan. Jadi cerita masih akan terus berlanjut. Hanya saja di channel admin yang lain boski semua ya. Ya. Portal lanjutan. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan mohon dimaklumi. Terima kasih atas dukungan para pendengar setiap portal. Sampai jumpa di channel admin yang lain. Portal lanjutan. Portal kita. Storian Gallery. Novelian Gallery. Terima kasih atas dukungan Anda.